ya boleh masih Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam waktu Jakarta Selamat siang atau waktu UK dan mungkin waktu yang lain mungkin juga ada pagi siang dan sore karena di dunia maya kita punya basic bisa dimanapun sama datang di webinar sesi ke apa series kelima untuk datatok kelima yang ini adalah dengan dukungan penuh dari ID asosiasi ilmuwan data Indonesia yang kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dari UK dari ini kebetulan beliau ini kalau tadi diskusi di awal itu satu guru satu padepokan lah beliau dengan saya dan beliau ini adalah Pak Arief dokter Pak Arief Gusnanto asosiat Profesor di Departemen of Statistik University of Leeds Leeds UK ya selamat datang Pak Arief atau saya panggil Mas Arief aja ya biar ya udah aja seperti itu dan ini sebuah kalau saya lihat makin banyak jumlah yang datang yang datar banyak Mas Arief ini menandakan bahwa hari malam minggu pun teman-teman tuh masih ingin belajar dengan data gitu kan nih hahaha siap apakah karena PSBB nggak ada kegiatan lain atau memang ada hal-hal yang lain tapi memang saat ini kan kalau kita bicara data-data itu menjadi hal yang sangat penting saat ini dan isu yang besar adalah bagaimana data itu bisa kita olah kemudian kedalatan data terutama di Indonesia dan sebagainya dan yang menjadi penting terlihat untuk kali ini topiknya adalah gini nih statistical thinking ini sebenarnya eh penting kalau kata Pak topiknya salah satu kalau kita bicara masalah data science lah gitu itu enggak bukan masalah programming exactly bukan masalah bagaimana kita apa melakukan alis-alis tapi bagaimana pola pikir statistiknya jadi tata apa tadi statistical thinking itu jadi penting bagi kita ketika kita akan bergerak di bidang yang memang sekarang saat ini sedang seksil kita bilang gitu ya mungkin itu yang akan kita bahas kali ini tapi seperti biasa Mas Arief dan juga teman-teman semua yang hadir di mungkin juga selalu hadir di data talk ini adalah kita selalu bahas karena ini informal udah lebih supaya nyaman dan kita juga ingin yang apa ya susi lebih renyah terhadap kegiatan kita juga kita harus tahu nih pembicara kita seperti apa gitu kan pengalamannya banyak sekali memang dan juga nanti kita akan bahas di awal-awalnya adalah diskusi mengenai saya rasa karena lihat pesertanya banyak yang biasa apa dari mahasiswa juga mungkin bagaimana sekolah dan mungkin nanti kita akan banyak bicara diskusi bagaimana pendidikan yang ada di UK dibandingkan dengan Indonesia mungkin dibandingkan dengan pendidikan yang lainnya Mas Arief kalau saya lihat nih Mas Arief ya kita disini Mas ini kalau belum semak masuk materi Mas beliau ini kan asosiat Profesor dari tahun 2017 kemudian eh eh sempat PSD-nya di Karolinska Institute di Medical Epidemiology di Leeds itu di Leeds itu dari tahun 2007 ya Mas Mas Arief ya Iya 2007 itu saya baru lulus saat eh baru lulus dari Hustle saya Master saya Master saya ya kemudian beliau ini postdoctoralnya di MRC by Statistic Cambridge UK ya kemudian eh sempat PSD-nya di Karolinska Institute di Medical Epidemiology yang memiliki by Statistik kemudian background saya ini adalah salah satu building di Karolinska Institute di mana itu institut yang saya punya ratan kait erat dengan Pak Arief ini karena kita satu pembimbing itu dan beliau ini dulu benarnya kalau nggak salah sama seperti Mas Agus Salim ya Mas ya satu teman itu adalah di Kork kemudian pindah ke 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 Swedia dan beliau ini adalah dari IPB jadi dari IPB statistiknya estetik IPB dan amazingly ini seharusnya jelaskan Mas nggak ada masternya Mas ya Mas Arief langsung lompat dari Master dari PSD apa saya ke PSD ya susah lewat masternya gimana nih gimana Mas ceritanya mohon bisa cerita ke kami mungkin dari mulai sekolah dari IPB ini tahun 94 ke Ireland ya dengan Pak Agus Salim kemudian langsung tetap stay di Eropa ini bagaimana Mas ceritanya Mas? ya kalau ini mungkin sebagian orang nggak paham ya atau belum mengerti bahwa kalau sistem Irlandia sistem Inggris sistem pendidikannya sistem Inggris sistem Irlandia dengan sistem di Skandinavia Skandinavia itu Norway Sweden Denmark itu memungkinkan S1 langsung ke S3 tapi seingat saya kalau untuk Belanda Perancis Italy Jerman kalau nggak salah kalau nggak salah loh ya itu biasanya mereka meminta S2 dulu nah pertimbangannya begini kalau di Inggris ini saya nggak tahu di negara lain kalau di Inggris seperti ada Irlandia ya Inggris Irlandia kan sama apa mirip banget sistemnya prinsipnya itu gini orang tuh ngambil master tuh cuma kalau mereka mau top up top up misalkan gini dia backgroundnya dari X cuma untuk bekerja di salah satu bidang dia perlu mengambil top up bidang Y gitu jadi dia ngambil master bidang Y jadi master itu cenderung untuk mereka yang mau bergerak di bidang ini praktis sebagai praktisi gitu sedangkan kalau PhD itu dianggap pencabangan lain jadi kalau dari S1 kalau gambarnya S1 S2 ke kiri S3 mungkin ke kanan gitu karena S3 itu dianggap jalur penelitian jalur riset bukan untuk orang yang mau bekerja sebagai praktisi langsung setelah S1 gitu jadi karena karena apa waktu itu ada beasiswa sebetulnya ada beasiswa S2 dan S3 di Irlandia waktu itu terus saya apply untuk S2 nya terus saya ketemu Pak Yudi Pawitan itu Profesor Yudi Pawitan terus ditanya kamu kenapa nggak S3 langsung belum Pak kan kalau mau S3 harus S2 dulu saya bilang Pak Yudi nya bilang enggak kalau sistem Irlandia nggak yaudah ini saya langsung apply S3 dan itu masih mungkin sekarang ya artinya masih bisa sekarang masih masih sampai saat ini masih jadi nah itu mungkin dari mungkin saya lihat karena lihat dari daftar peserta Mas Arief Pak Arief dan juga teman-teman kalau ada yang jadi mahasiswa mungkin ini good information ya sebenarnya bahwa bisa langsung PSD ya Mas Arief ya sebenarnya kalau dari Mas S1 langsung S3 lumayan tuh menghemat umur tuh kalau S2 nya 2 tahun aja minimal kan lumayan 2 tahun dipotong nah tapi kan dan itu memang Skandinev betul Skandinev nya gitu kemarin waktu saya di Stockholm itu ada kolega PSD nya langsung dari Singapura dia S2 S1 disana langsung jam ke S3 ya memungkinkan iya memang memungkinkan dia hmm nah itu of course dengan syarat dan ketentuan berlaku Mas harus orang-orang tertentu iya atau gimana Mas jadi prestasinya di S1 nya harus bagus yang kedua mungkin kalau orang langsung S3 nggak S2 dulu itu kayak orang naik apa kayak mobil itu dibawa dari gigi 1 langsung ke gigi 3 jadi dia harus kuat mesinnya harus kuat ya dan yang bawa mesinnya Pak Agus apa Pak Yudi Pawitan wah kalau sama Pak Yudi lebih-lebih lebih-lebih kayak itu udah biasa menghadap beliau masuk ke ruangannya nggak puas diusir masih mending dimarahin udah dimarahin diusir nah udah lah iya 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 tapi kita belajar banyak dari dia kan iya 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 karena Pak Yudi Pawitan itu beliau tipe 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 Anda harus menciptakan dirimu ke limit, karena jika Anda tidak tahu di mana limit, Anda tidak tahu apa yang Anda bisa mencapai. Jadi, dia itu tipenya kamu harus memaksa diri kamu semaksimal mungkin sampai kamu tahu batas kamu di mana. Karena kalau kamu tahu batas kamu di mana, kamu jadi tahu, oh saya itu sebetulnya bisa ngelakuin A, B, C, D. Tapi saya tidak bisa ngelakuin E, F, G, H. Tapi kita jadi tahu batas kita di mana. Kalau kita tidak menciptakan dirimu ke limit, kita tidak tahu kita sampai mana batas kita, kemampuan kita sampai mana. Baik. Tipenya beliau begitu. Betul, betul. Dan itu memang kita belajar banyak dari pengusaha kita. Ya, makanya kalau tadi, kalau mau langsung S3 langsung boleh, silahkan. Tapi kalau mobil, itu kayak dari gigi satu langsung ke gigi tiga. Ya, jadi kalau nggak kuat, ya either kita jebol di tengah jalan, atau kita terpaksa mengundurkan diri. Betul, betul. Karena kan kalau S2 minimal ada latihan dulu, kan? Betul, betul. Riset kecil-kecilan, latihan bagaimana supervisory meeting, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau S1 ke S3 itu ya kayak tadi, gigi satu langsung ke gigi tiga. Saya bukan promosi mobil kijang loh ya. Kalau kijang kan iklannya memang tiada duanya. Makanya gigi satu nggak bisa masuk gigi dua. Kalau kijang langsung ke gigi tiga. Langsung ya, nggak pernah gigi dua ya. Kan tiada duanya katanya, iklannya gitu kan. Betul. Oke, kemudian PhD di Ireland kok bisa pindah ke Stockholm masih? Ya, jadi ini mungkin sebagian peserta webinar ini belum memahami ya. Untuk beasiswa, ini sebelum saya masuk menjawab pertanyaannya Mas Tio ya. Untuk beasiswa itu, Anda bisa mencari penyedia beasiswa yang sifatnya umum ya. Ya, kayak Chevening itu kalau mau ngambil S2 di Inggris. Atau beasiswa LPDP. Karena dia kan umum artinya gini. Dia juga memberi beasiswa kepada siapapun yang mau S2, S3 selama memenuhi syarat mereka. Tanpa terserah bidangnya apa gitu kan. Atau Australia ADS, Jerman DAAD, Belanda STUNED, dan seterusnya. Tapi di Eropa itu juga ada beasiswa yang sifatnya proyek orientasi. Jadi proyek orientasi itu gini. Suatu proyek dapat hibah pendelitian. Nah, mereka mencari mahasiswa S3. Ini mereka nggak bisa milih kita topiknya. Karena kalau mau topik ya harus itu. Kalau nggak ya cari beasiswa lain gitu loh. Nah, beasiswa seperti ini banyak di Eropa. Kalau Anda cek EURACSES ya. E-U-ACSES pakai E-U-A-X-E-S-S gitu. EURACSES. Sebetulnya EURACSES sebetulnya. Tapi pakai huruf X, nggak pakai C-S. Jadi kalau di EURACSES itu akan tahu banyak beasiswa S3 untuk penelitian khusus bidang tersebut gitu. Kita nggak bisa milih. Nah, saya itu di Irlandia dulu, itu salah satunya itu. Jadi dapat beasiswa, itu bidangnya ini. Kalau mau meneliti ini. Jadi bukan beasiswa umum. Jadi beasiswa seperti ini itu disediakan oleh universitas-universitas tertentu yang punya grant itu. Waktu itu saya melamar beasiswa itu ke Irlandia, ke UCC. Kebetulan Profesor Agus Salim, kakak kelas saya itu udah duluan di situ. Jadi saya setahun kemudian ke sana. Jadi ketika saya udah setahun kalau masalah di sana. Di Irlandia, di court itu. Pembimbing saya, Profesor Yudi Pawitan itu dapat profesorship di Sweden, di Stockholm. Terus saya dikasih pilihan, kamu mau tetap di Irlandia, lulus dari sini, atau ikut saya ke Stockholm, Sweden. Saya bilang, wah, saya ikut aja. Daripada nanti berabe kan. Karena kan pembimbingnya pindah. Ganti lagi kan nanti. Ganti. Susah lagi menyesuaikan topiknya dan segala macamnya. Lebih berat. Saya jadinya ikut aja. Saya ngambil S3 di Sweden. Gitu, Mas Tio. Ya. Dan itu topiknya waktu itu, Mas Tio. Sama tapi topiknya, Pak. Topiknya itu, kalau nggak salah ya, waktu itu sebetulnya co-functional data analisis. Sebetulnya. Co-functional data analisis. Tetapi, waktu itu, kan karena baru setahun kan, belum masuk ke funksional data analisis, saya udah pindah kan. Sehingga topiknya itu lebih general. Lebih general. Yaitu regression on high dimensional predictor space. Jadi masih ngotak-ngatik, apa namanya, gene expression data akhirnya. Akhirnya larinya kesana. Karena, tapi secara topik masih mirip. Dia nggak lompat. Masih continuation. Karena waktu di Irlandianya, dia nggak sempat. Maksudnya, belum sempat masuk ke funksional data analisis. Jadi baru paper pertama, baru draft paper tahun pertama kan, belum masuk ke funksional data analisis, eh udah keburu pindah. Jadi funksional data analisisnya dipinggirin, ngelanjutin bidang yang itu, yang udah dikerjain di tahun pertama. Oke. Terus dia pindah ke Oxford ya? Swedia. Setelah lulus dari Swedia. Saya waktu itu ditawarin postdoc di tiga tempat. Satu di Ohio State University, Amerika. Satu di Macquarie University di Sydney, di Australia. Satu lagi di Medical Research Council Biosatistics Unit di Cambridge. Nah. Oh iya di Cambridge. Rupanya yang di Cambridge ini, mereka udah... Jadi gini, proyeknya udah jalan 6 bulan, mereka nggak nemu-nemu postdoc. begitu tahu saya mau lulus, saking mereka itu kebelet pengen hire saya, saya belum lulus S3, udah dikasih visa kerja ke Inggris. Jadi... Waktu itu saya, wah kurang asem nih, akhirnya mereka itu saking ngebetnya gitu, Arief ini udah kamu datang ke kedotaan Inggris di Sweden, langsung ini segera ya paspor kamu gini, gini, gini. Jadi begitu saya lulus S3 itu udah tinggal terbang aja ke Inggris, istilahnya nggak perlu masing-masing lagi gitu. Sedangkan yang Ohio State sama Macquarie kan... Jadi memang begitu, ya harus... Mereka pengen tahu kita lulus dulu kan? Ya, kami baru bisa meng-consider kamu kalau kamu udah lulus dulu, S3, gitu, baru. Nah yang Cambridge ini pede banget ya. Wah si Arema pasti lulus, istilahnya. Setelah... Jadi... Sebelum lulus, saya sebelum sidang, udah suruh ke kedotaan, suruh ini, suratnya ini, 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 beres gitu. Jadi begitu lulus itu saya tinggal bawa koper. Oke, terus... Kemudian di Cambridge, riset juga apa? Atau sistem yang bekerja di sana itu? Postdoc ya, postdoc, 2,5 tahun saya. Postdoc 2,5 tahun di Cambridge. Cambridge ini memang luar biasa ya. Makanya ini saya tuh sangat pengen sekali bisa melihat kayak begini di Indonesia. Dulu ketika Jerman sama Inggris itu perang dunia kedua, mereka itu membuat perjanjian bahwa ada dua kota di tiap-tiap negara yang gak boleh dibom. Ah ya? Iya. Iya, mereka saling buat perjanjian, Inggris sama Jerman. Jerman itu ada satu kota yang gak boleh dibom oleh Inggris, namanya Heidelberg. Heidelberg. Satu lagi lupa, sayang. Inggris itu yang dua kota yang gak boleh dibom itu Cambridge sama Oxford. Oh itu tempat Heidelberg, tempat riset juga, ini juga tempat riset ya. Iya. Education ya. Iya. Jadi otak-otaknya kan di situ tuh. Iya, betul. Kalau kita di Cambridge, postdoc, atau pokoknya terkait dengan riset atau penelitian atau pendidikan, itu pasti kemana-mana itu suasananya di kota Cambridge itu selalu riset, pendidikan, ilmu, ilmu, ilmu gitu. Itu bedanya. Sama juga di Oxford. Saya di Cambridge itu, itu susah nyari orang yang gak S3 itu susah. Ah. Karena S3 itu udah biasa buat mereka. It's nothing special gitu buat mereka. Yes, yes. Oke. Jadi luar biasa atmosfernya gitu. Hmm. Kalau kita kan. Berarti mereka concern ya. Belum seperti itu ya di Indonesia. Perang pun concern ya. Perang pun mereka concern ya. Iya. Dalam keadaan perang pun mereka concern. Itu gak boleh untuk di Indonesia. Karena untuk perkembangan mereka ke depannya pasti itu butuh gitu ya. Iya. Jadi begini. Ini bedanya ya. Negara maju sama negara berkembang. Bedanya itu satu. Kalau di negara maju, orang itu yang kalau berilmu itu dihargai. sehingga kalau terjadi perang, kalau terjadi apa namanya, katastrofik, terjadi bencana. Bencana. Itu orang-orang pintarnya itu dipegang, di retain. Mereka itu diberi fasilitas dan segala macamnya. Orang-orang pintarnya. Orang-orang pintarnya. Kenapa? Karena begini loh. Kalau negara itu hancur, suatu negara hancur, entah karena perang, entah karena apa. Kalau orang-orang pintarnya masih ada, mereka itu bisa mendidik bangsanya untuk menjadi bangsa yang berkesan dalam 3-6 bulan. Jadi recovery-nya cepat. Karena otak-otaknya yang S3, yang profesornya itu dipegang kan ada untuk mendidik. Jadi tenaga yang berkesan itu cepat bisa dibuat sehingga mereka bisa cepat membangun negaranya lagi. Tapi kalau kehilangan orang pintarnya, itu butuh 30 tahun untuk mendidik mereka. Untuk mereka jadi dokter, itu butuh 30 tahun loh. Jadi profesor tuh. Lebih lama, 30 tahun. Selama 30 tahun negara itu kalau hancur mau ngapain. Tapi kalau orang otaknya ada, negara itu hancur, hancurlah terserah. Enggak ada satu bangunan pun yang berdiri, terserah. Tapi orang-orang pintarnya itu bisa mendidik anak-anak baru S1, S2, atau S3 lagi dengan cepat mendidik. Orang kita kehilangan teknisi untuk membuat pesawat terbang. Tapi kalau orang S3-nya sudah ada, ahlinya, profesornya ada, mereka bisa mendidik lagi. Itu dalam hitungan bulan, 3-6 bulan. Sehingga recovery-nya bisa cepat. Makanya mereka waktu Perang Dunia Kedua itu memprotekkan orang-orang pintarnya. Kenapa Amerika bisa muncul sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, setelah itu jadi negara yang maju? Karena mereka itu mengambil orang-orang pintar dari Jerman. Ketika Perang Dunia Kedua, orang-orang pintar dari Jerman kan lari ke Amerika. Bahkan orang yang membuat roket Amerika supaya bisa terbang ke bulan itu kan karena otaknya itu ilmuwan roket dari Jerman kan bukan orang Amerika. Makanya itu kalau saran saya buat negara ya berilah fasilitas untuk orang-orang pintar gitu. Kalau Indonesia itu kan belum. Saya itu sampai dikasih jok sama Pak Ade saya ya. Jok Pak Ade saya itu ngejok ke saya waktu saya lulus S3. Udah, kamu tuh nggak usah balik ke Indonesia. Kalaupun balik, kamu cari istri orang bule aja. Anak kamu nggak usah sekolah jadi artis. Karena di Indonesia itu, mohon maaf, pantat dan muka itu masih dihargai lebih tinggi daripada otak. Kata Pak Ade saya itu waktu ngejok ke saya gitu. Ya, jadi kan artis yang bergoyang-goyang tuh, itu kan biasanya malah rumahnya bisa miliaran. Sedangkan ilmuwan-ilmuwan kita ya mungkin tinggal di BTN tipe 36 gitu. Mungkin nanti kita akan banyak berubah itu Mas Indonesia kedepannya ya. Mudah-mudahan, saya melihat sudah ada upaya-upaya pemerintah tapi memang perlu kita dorong terus gitu. Betul. Betul. Jadi memang terlihat itu dari Mas Arif tadi bilang bahwa concernnya ke research education itu penting. Meskipun tadi kalau dilihat di sini ada Mas Lukas yang berbicara dari teman di Belgia nih Mas ya. Bahwa memang perusahaan ilmuwan itu sempat dibom tuh ya. Ini dibangun lagi oleh waktu di Perang Dunia Kedua. Kemudian pindah ke Leads, Mas Arif. Kemudian di sana menjadi lecturer dan researchnya adalah banyak di Bystatistik, kemudian di Genomics dan sebagainya. Nah, moving di sana jadi permanen ya? Sudah waktu pindah jadi tenure track atau langsung tenure track? Ya, tenure track sudah. Jadi itu saat ini sudah asal profesor dan mostly aktivitasnya selain riset. Kemudian apa lagi Mas? Risetnya bidangnya apa Mas sekarang di sana? Ya, penelitian maupun masih teaching, penelitiannya juga metode-metode statistika. Aplikasinya masih bidang medis, biostatistics. Tapi saya juga udah nyerempet-nyerempet ke Finans, Sosial Science, percaya tau nggak? Sosial Science. Iya, iya, iya. Sekarang ini saya disupport funding oleh ISRC malah. Tau nggak bidangnya apa? Apa itu? Bahasa. 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 Riset di bidang bahasa. Ternyata riset untuk bidang bahasa, ternyata di bidang bahasa, bahasa, itu pemakaian metode statistika, terutama mixed model, itu sangat-sangat luar biasa. Banyak sekali. Coba kita aja nggak sadar, kan? Iya, iya, iya. Iya. Oke, oke. Jadi di bahasa, sekarang di medis, kemudian di bahasa? Iya, Sosial Science, bidang psikologi saya. Bidang psikologi, bidang nutrisi, nutrisi, nutritional intervention. Kalau misalkan kita punya generasi muda kita, anak-anak kita diintervensi dengan orange juice, kan ada bahan aktifnya itu. Apakah punya manfaat lebih untuk kognitif 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 mereka, gitu. Dan sedang mau ke sana nih, Mei. Baru beberapa hari di sana kelihatannya menerima beasiswa, gitu. Beasiswa untuk Indonesia. Mahasiswa Indonesia di sana tuh banyak masanya sumbernya atau ada LPDP aja atau bisa sumber-sumber lain, Mas? Ini terakhir perjalanan. Kalau lead sendiri jumlah mahasiswanya itu 33.000-34.000 termasuk PhD student ya, Master sama PhD. Jumlah staffnya itu sekitar 8.000 orang. Terus mahasiswa Indonesia-nya itu masih berkisar di mungkin angka seratusan mungkin ya. Soalnya kan kalau ngumpul kan suka bingung gitu, ada-ada ngumpul pertama orangnya ABC. Begitu ngumpul kedua kok X, Y, Z. Yang ABC-nya kemana, gitu. Jadi suka kadang-kadang karena ada yang datang-pergi, datang-pergi, gitu. Tapi sekitar seratusan ada mahasiswanya. Oke. Dan beasiswa itu setiap tahun meskipun segera kondisi pandemi, kemudian kondisi Brexit, gitu. Pengaruh sama number of, let's say, awardees buat beasiswa dari Indonesia terutama lah, ke sana. Ke UK secara umum, ke lead secara general. Kalau ke lead sih, kebanyakan LPDP. Ada juga 1-2 chevening. Ada juga 1-2 jarang tapi beasiswa yang tadi, yang khusus, yang by project. I see. Oke. Tapi itulah, apa namanya, relatif konstan lah dalam 2-3 tahun terakhir. Dulu pernah tahun 2015 atau ya, ketika LPDP baru tahun ke-2 atau tahun ke-3 itu, tau-tau membludak hampir 150 atau berapa, gitu. Mahasiswa masternya saja. Tapi sekarang udah agak turun lagi, mungkin di bawah 100, kalaupun maksimal 100 paling. Terus ya, tentu saja ada juga yang ngambil S-1 atau S-2 dengan beasiswa mama papa. Oh, iya. Iya. Tapi so far kebanyakan LPDP dan chevening. Oke. Jadi itu ya. Jadi memang kalau kita lihat, beasiswa tetap masih ada. Kemudian ada juga beberapa. Iya, kalau para peserta mau ngelihat beasiswa, bisa ketik Http Scholarships, nggak pakai www, Scholarships, pakai S belakangnya, .leads.ac.uk, itu langsung keluar tuh beasiswa apa saja yang tersedia di University of Leads. terus bisa ngelamar. Kalau mau ngambil S-3, terus kalau mau ngambil beasiswa itu, kalau memang eligible ya, kalau eligible, itu biasanya deadline-nya itu Januari. Jadi kalau mau sebelum Desember atau sebelum selesai tahun ini udah siap-siap kirim-kirim tuh. Kan harus nyiapin surat-surat, apa, reference letter. Kita harus dari saat sekarang ya berarti ya. Harus ngurus dari sekarang kan. Makanya dulu waktu saya ingat tuh, lulus dari IPB, hari itu terima ijazah dan transkrip, hari berikutnya langsung saya minta translate itu ke bahasa Inggris sama legalisir, nggak pakai nunggu-nunggu seminggu, seminggu, dua minggu gitu. Baik Mas. Jadi itu informasi yang sangat menarik. Jadi education panjang sekali ceritanya dan memang terlihat bahwa tadi kalau mau mengajukan beasiswa udah mulai dari saat ini ya Mas, dengan sebenarnya informasi dan juga Januari. Januari pun bukan akhir loh ya. Seringkali awal Januari deadline-nya. Jadi memang jangan sampai terlambat, jangan sampai nunggu-nunggu ya. Sebenarnya kalau bisa dilihat dari informasi dari sekarang seperti dan sebagainya. Mas Harip, waktu itu pokoknya termotivasi untuk ambil beasiswa. Makanya bergerak cepat terus lah pokoknya. Jangan nunggu-nunggu. Jangan mengharapkan orang mengirimkan ke kita. Kita harus proaktif untuk tetap cari kan. Jadi Mas, nah ini masuk ke topik Mas. Memang statistical thinking itu kan kalau nggak salah pernah diharapkan tahun berapa ya. ya Pak. Statistical thinking will one day be necessary for efficient citizenship as ability to read and to write. Ya kan gitu kan. Jadi kemampuan kita untuk berpikir statistik, berpikir secara statistik itu memang jadi penting bagaimana kita membaca dan juga untuk membaca dan menulis kemampuannya. Nah, sebenarnya yang dimaksud statistical thinking itu apa Mas? Seperti apa konsepnya itu? Ya, sebagian dari audiens ini mungkin dari data sains ya, computer sains ya. Betul, ini ada dari AI, ada Mas Lukas juga. Ya. Statistical thinking itu, ini lah sebetulnya. Statistik itu suatu ilmu, cabang ilmu dari matematika. Matematika itu adalah ilmu kompromi sebetulnya. Matematika itu berkompromi. Berkompromi? Oke. Gimana nih? Ya. Ya, kita bisa bilang satu tambah satu sama dengan dua. Karena kita sebutnya berkompromi, bilangan dasarnya itu sepuluh. Ya kan? Oke. Kalau bilangan dasarnya dua, binar, satu tambah satu sama dengan sepuluh, gitu. Oke. Ya. Karena kita kompromi, ya kita harus, kita harus bekerja berdasarkan kompromi itu. Sehingga banyak sekali teori-teori, konsep-konsep matematika yang membangun sehingga terbentuklah statistika dalam konsep probability. Ini yang membedakan antara matematika murni, secara murni dengan statistika. Statistika itu ya dasarnya matematika. Tapi titik berat statistika itu adalah mereka mengambil kekaitan stokastisitas maupun probabilistik pada hal-hal. Jadi, tentu saja ini definisi yang sangat-sangat sempit, karena memang sulit mendefinisikan. Statistika nggak bisa dipisahkan dari matematika. Nah, statistical thinking itu adalah konsep berpikir kita yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dasar, konsepsi-konsepsi dasar yang dipakai di statistika. Seperti ini, baru-baru ini saya tuh bingung. Ini mungkin banyak nih orang-orang memakai PCA ya? Principal Component Analysis. Analisis, ya. Ya, Principal Component Analysis. Nah, kalau kita melakukan Principal Component Analysis kan akan keluar yang namanya loadings atau weights. Ya. Loadings atau weights, atau bobot untuk setiap peubah. Sehingga muncul yang namanya Principal Component. Principal Component ini variable yang mewakili kombinasi linear dari variable-variable yang ada. Di mana mereka memaksimalkan keragaman, kan? Tapi saya itu tempoh hari itu melihat di Twitter salah kaprah penggunaan PCA. Nah, gimana nih? PCA itu misalkan, orang tuh melihat kalau prinsip komponennya itu dia negatif, oh berarti dia rendah. Kalau dia positif dan tinggi, oh berarti dia tinggi gitu. Kalau dia positif dan besar nilainya, oh berarti dia tinggi. Kalau negatif, besar nilainya, dia rendah. Loh, kan itu statistiknya salah. Iya, iya, iya. Saya lagi dikit, rendahnya rendah apa-apa aja? Karena nggak begitu sebenarnya. Iya, karena principal component itu, itu relative measure, dia up to a constant. Jadi, principal component itu, dia hanya memberitahukan kita bahwa ini loh, variable-variable yang loadingnya negatif, itu mempunyai mekanisme yang berbeda dengan yang positif dalam mempengaruhi keragaman yang ada. Gitu loh. Karena apa? Karena kalau nilai loading atau principal component itu saya kalikan dengan minus satu, jadi yang tadinya negatif gede jadi positif gede, yang positif gede jadi negatif gede, itu mereka masih sama. Nilainya masih sama. Dari sisi kacamata principal component mereka masih sama. Gitu loh. Jadi, kalau positif atau negatif, itu nggak bisa di-ranking. Karena yang terbaik, quote-unquote, itu juga yang terbaik, quote-unquote. Tahu maksud saya? Ya, ya. Jadi, nggak bisa. Ya, karena dikali-kali-kali mainnya sudah jadi terbaik dan terbaik. Dari data sains yang masih salah kaprah ini, karena statistik pikirnya belum mencapai ke tahap insight. Prinsip komponen itu apa yang mau dicari di situ. Jadi, positif dan negatif itu nggak bisa dikatakan tinggi atau rendah. Karena kalau saya kalikan dengan minus satu, itu masih sama. Masih hal yang sama. Karena kalau kita tarik mundur ya, prinsip komponen, itu kan sebetulnya singgular value decomposition dari covariance matrix. Kalau singgular value decomposition, itu kan V times D times V transpose. Kalau V-nya itu dikali-min satu, berarti kan dikali-min satu tetap jadi plus. Iya. Jadi, masih sama. Nilai matrix yang dikompose itu akan tetap sama. Karena walaupun dikali dengan minus satu. Jadi, plus dan negatif nggak bisa dikatakan tinggi atau rendah. Makanya harus hati-hati ketika melakukan prinsip komponen analisis. Walaupun tinggal dua kali klik di software, tapi hati-hati ketika menginterpretasikannya. Ya, kalau akibat dari salah interpretasi itu cuma Anda yang kena. Tapi kalau hasil dari salah interpretasi itu masuk ke ranah pemerintahan, dijadikan dasar pengambilan keputusan kebijakan yang menyangkut hidup mati orang banyak. Nah, aduh ini dia. Ya, ya, ya. Aduh, 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 aduh. Ini gimana? Ini. Makanya hati-hati. Jadi, understanding statistical thinking every method itu penting ya. Nggak keluar, nggak hanya cuma kayak keluar dari angka, hasilnya seperti itu. Kalau ini dijadikan dasar pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan, kan bahaya sekali kalau menyangkut nyawa orang. Itu kan nanti pertanggung jawabannya gimana itu dunia akhirat itu. Menurut saya, orang kalau sampai salah interpretasi gitu, untuk data saintis, itu kalau dia dokter sama dengan malpraktek gitu. Sama, nggak ada bedanya. Secara profesional itu malpraktek itu sebetulnya. Kan bisa mengakibatkan kehilangan nyawa orang itu. Kalau dokter ya. Kalau data saintis, mungkin ya itu. Kalau diambil kebijakan oleh pemangku kepentingan, itu bisa mengakibatkan meninggalnya orang banyak. Atau kalau diambil oleh kolega kita, kolaborator kita dari fakultas kedokteran, bisa salah interpretasi. Nah, nyawa orang di sini tuh yang jadi tarohan. Jadi kita harus berhati-hati. Statistical thinking itu sangat-sangat kritikal. Kalau kita bicara statistical thinking, dalam hal kita mengambil keputusan secara sehari-hari gimana Mas? Ini aspek kita analisis. Nggak bicara metode tertentu gitu. Misalnya kita memikir bagaimana kita mengambil keputusan, atau decision, atau kesimpulan dari everyday life. Itu kan juga butuh statistical thinking ya. Bagaimana kita melihat pattern yang ada. Seperti itu juga Mas Sarif? Ya, sebetulnya banyak sekali dalam everyday life, statistical thinking itu perlu dari hal-hal kecil saja di rumah. Kita mau berangkat ke kantor saja kan? Berangkat ke kantor saja kan sudah statistical thinking. Kalau saya berangkat jam 8, mungkin sampai kantor 8.30, ya plus minus 5 menit lah. Nah, itu kan sudah statistical thinking itu. Saya mau berangkat kerja saja, hari ini mau hujan nggak? Ngelihat awan kan? Kan itu ada probability rain atau rain. Ada tip error type 1 atau error type 2 kan? Error type 1 atau error type 2. Kalau kita berapa peluang kita ini pakai payung, peluang dia hujan berapa? Kalau nggak hujan berapa? Itu kan udah statistical thinking di situ. Betul. Dalam hal-hal biasa setiap hari di rumah. Di era saat ini dengan informasi yang banyak juga, informasi dengan yang nggak jelas juga di media ini, juga kita menggunakan statistical thinking juga Mas. Salah satunya ya. Ini bener nggak informasi ini? Kemudian kalau kita bilang, oh orang satu. Ya. Itu dia. Kalau saya lebih baik ya, kadang-kadang saya mengalahkan seperti semua orang lain. Kadang-kadang saya sudah mengambil suatu berita, lho, ternyata nggak benar, saya harus minta maaf. Ya. Tapi, in general, media sosial itu, Anda tidak bisa mengatakan perbedaan antara benar atau tidak. Ya. Jadi, kita harus mengambil suatu berita dengan garam. Kalau orang Inggris bilang. Mengambil suatu berita dengan garam. Jadi, harus hati-hati. Cek dan recek lagi. Kalau saya itu menyikapi media sosial, ya cenderung udahlah kita bicara informasi yang bermanfaat aja untuk orang banyak. The fact, apakah orang itu forward sesuatu yang negatif atau yang gimana, itu bukan masalahku. Masalahku adalah saya memberikan hal yang baik untuk orang lain. orang lain. Ya. Jadi, kalau dia melakukan hal yang kurang baik, ya itu adalah bisnis mereka. Ini adalah masalah mereka. Ini bukan masalahku. Begitu. Dan kalau di topik ini, Mas, bicara tadi di bisnis ya mungkin. Di bisnis itu, statistical thinking di bisnis mostly, apakah tadi dalam hal hanya ketika kita pemilihan metodologi, kemudian interpretasi, atau lebih dari itu? Semuanya. Termasuk, boleh percaya, boleh enggak, perancangan percobaan, experimental design. Nah, ini kan kalau lulusan Belgia kan urusan experimental design itu sama mixed model itu. Yes, mixed model itu. Orang-orang lulusan Belgia itu terkenalnya kan di situ. Saya saja waktu mengambil S3 kan pembimbing tidak resmi saya kan Hirt Verbeke. Oh, Verbeke. Verbeke. Let Verbeke. Ya, dosen. Ya, dosen kita itu. Iya. Our favorite dosen. Verbeke. Ya, ya, ya. Hirt. Hirt, ya. Hirt Verbeke. Hirt Verbeke. Hirt Verbeke. Ya, Verbeke. Iya. Sama Molenberg biasanya. Itu punya berdua tuh, berdua tuh. Oh. Tapi pembimbingnya Hirt Verbeke kan Les Affre. Les Affre? Betul. Iya. Itu Les Affre di Luven itu. Udah ada masuk kas tuh udah di Luven itu. Situ Luven itu. Iya. Saya itu, waktu saya S3, temen ngobrol saya itu Hirt Verbeke itu. Oh gitu. Karena, karena paper yang, apa, metode yang saya, salah satu metode yang saya ini, itu pengembangan metode dia. Pengembangan metode, mixed modelnya Verbeke. Mix model. Hirt Verbeke. Saya itu sampai dikirimin tesis S3 nya, Hirt Verbeke itu. Saya bilang, Hirt ini gimana nih? Kamu, di paper kamu, di papernya dia di jasa. Paper kamu ini gak jelas ini. Datangnya ini, tau-tau formula ini keluaran dari mana nih, ujuk-ujuk, nongol gitu. Aku bilang gitu. Nah, dia kan gak, agak gak sabaran kan. Dikirimin aku tesis S3 nya, dia bilang, emailnya, udah nih baca aja tesis S3 saya dah, saya capek yang jelasin gitu. Jadi, saya pelajarin tesis S3 nya dia tuh, dari ujung ke ujung. Oh, dia tuh ternyata pakai asumsi mixed model ini, yang block design. Sedangkan saya gak block design. Makanya muncul formulanya aneh, karena dia muncul formulanya itu per individu. Ya. Kayak kasus longitudinal case. Jadi, kayak subjek spesifik berarti ya? Maksudnya. Ada subjek spesifik mixed model, sedangkan saya. Ya, ya, ya. Subjek spesifik mixed model. Saya itu general mixed model. General, oke. General mixed model. General mixed model. Sebaliknya, variabelnya banyak. 20 ribu. Ya. Observasinya sedikit. Cuma 100, 150 gitu loh. High dimensional ya? High dimensional. Ya. Sehingga, sehingga, keluar pemodelan mixed modelnya, dari ekspektasi maksimisasinya itu, sedikit berbeda gitu. Dari yang dia. Dia ternyata itu. Makanya, dia kan, ini, bingung saya. Ini kok ujuk-ujuk muncul kayak gini. Gak mungkin ini. Kalau kasus saya. Kalau untuk bisnis, saya itu gak meneliti bisnis secara detail. Finansi ya. Kalau finansi ya. Kalau bisnis secara praktikal bisnis, gak saya tekuni sampai mendalam. Tidak. Tapi saya mengikuti itu aja. Saya mengikuti. Karena apa? Karena ya, saya waktu selama 4 tahun, dari 2015-2019, saya ini program manager untuk MSC data science and analytics program. Yang membawahi modul-modul dari business school. Jadi ada. Di? Di Leads. Di Leads. Di Leads itu kan ada modul kita yang dikeluarin oleh business school. Jadi otomatis saya kan mempelajari bisnis analytics, mempelajari pemakaian statistik untuk bidang bisnis, pengambilan keputusan. Ya prinsipnya sama dengan statistik biasa. Gak ada perbedaan. Hanya konteks. Konteks ininya berbeda. Pemakaiannya berbeda. Konteksnya. Ini gak salah ada, sudah ada PPT mas. Mungkin ada beberapa paparan yang bisa cerita mas. Mau langsung ini ke topnya? Boleh. Ya. Ya. Bentar ya. Sudah setengah. Saya harus share screen. Share screen. Share screen ya. Ya. Tuh. Mau pengenunggu memang, kalau statistik itu kan enaknya bisa play in someone's backyard ya. Kita bisa play. Jadi, tapi gitu. Jadi, bisa main dimanapun ya kan. Tapi idenya, temen-temen ini statistik itu idenya pasti sama. Mostly ya. Statistik itu harus sama. Jadi konsepnya harus sama. Tapi bisa implementasi di berbagai, tadi, bidang. Mau finance, mau bisnis, mau yang lain ya. Sepertinya. Ini, saya di-disable nih untuk sharing screen. Haas. Oke. Saya boleh di... Sudah. 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 Aduh, terima kasih banyak mas ya. Sebentar ya. Saya sharing screen saya. Sebentar ya. Siap. Siap. Sudah. Kelihatan nggak ya? Sudah. Kelihatan ya? Ya. Ya, oke. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih nih Mas Tio ya. Mungkin buat yang baru bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Arief Gusnanto. Saya dosen di Departemen of Statistics, Universitas Leeds. Ehh. Ehh. Ini kenapa ini? Maaf. 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 Kok ada garis ini? Ada garis. Gak apa-apa. Ada garis. Gak apa-apa. Ada. Gak apa-apa. Ada yang iseng itu, Pak. Ada yang jari-nya red. Oh. Oh, gitu. Mohon jangan di. Host bisa di handle ya? Ini tadi udah di. Udah? ya ini tadi yang saya sama Mas Tio sampaikan, saya sama Mas Tio ini satu guru, satu ilmu jangan ganggu ya Mas Tio ya ini perjalanan karir saya tadi udah disampaikan oleh Mas Tio dan kita diskusikan bersama jadi saya ini hanya sekedar highlight ya bisnis big data analytics business competition and how to prepare sebetulnya tapi konsepnya itu statistical thinking ya yang ingin saya highlight jadi begini sekedar flashback sedikit ya kita sebetulnya ini sudah masuk ke industri 4,0 ini, kenapa industri 4,0 karena revolusi industri pertama itu abad ke-19 itu muncul karena penemuan mesin uap sehingga pekerjaan yang tadinya harus dikerjakan manual oleh manusia maupun hewan bisa dikerjakan secara mekanik dan secara otomatis itu abad ke-19 itu revolusi industri pertama makanya disebut power revolution itu karena ditemukan energi baru mesin uap itu revolusi industri kedua itu kelanjutan dari yang pertama karena pertama itu mesin uap mulai mekanisasi revolusi industri kedua ini mass production karena ada munculnya elektrisiti awal abad ke-20 jadi orang memproduksi mobil itu udah gak gak lagi waktu itu oleh Ford ya udah gak lagi satu mobil dikeroyok orang banyak tapi satu orang hanya mengerjakan satu pekerjaan dari pembuatan mobil itu gitu nah ini mass production menjadi sesuatu hal yang umum awal abad ke-20 nah revolusi industri ketiga itu muncul dengan penemuan komputer sebetulnya itu awal akhir 70-an awal 80-an itu komputer udah muncul dalam skala yang lebih lebih kecil ya sebelum itu juga ada komputer tahun 60-70-an tapi komputernya segede gedung gitu jadi belum 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 praktikal untuk day-to-day atau untuk mass production gitu jadi dengan adanya komputer automation maka muncul robot ya muncul robot ini tahun 80-90-an aja itu pabrik mobil di Volkswagen di Jerman itu jumlah pegawainya cuma tiga orang karena sisanya robot itu yang untuk untuk ada apa untuk ini tertentu karena sudah hampir 100% oleh robot nah dengan munculnya internet munculnya wireless communication akhir 90-an awal 2000-an inilah the fourth revolution industrial revolution dimana sistem fisik berupa otomasi komputer itu bisa saling berkomunikasi melalui near kabel melalui internet atau melalui jaringan tanpa kabel gitu sehingga satu hal yang menarik adalah adanya pertukaran data antar antar gadget antar dawai antar antar alat sehingga ini munculnya big data industri 4,0 ini dikarakterisasi dengan 4 V nanti ini volume velocity variety and veracity on everything everything sebetulnya setiap hari ini kita data kita muncul bangun tidur aja data bangun tidur jam berapa saja data itu sudah informasi kita ke kamar mandi itu sudah data sebetulnya semua hidup kita ini tidak lepas dari informasi dan data sebetulnya kalau big data ini perlu special handling Microsoft Excel sudah tidak bisa harus SQL atau yang lebih canggih lagi inilah lifeblood industri 4,0 jadi karena tadi antar dawai antar alat itu informasi berupa data yang dipertukarkan antar mereka makanya beberapa orang mengatakan big data industri 4,0 karena ini data revolution sebetulnya karena kan wireless komunikasi dan segala macamnya intinya apa kan pertukaran data sebetulnya di situ ini 4Vs big data sebagian dari Anda sudah faham ini volume tahun tahun 2020 2020 sekarang ini diperkirakan 40 zettabytes tidak tahu zetta itu pangkat berapa itu Anda mungkin bisa cek di Google company di US sudah 100 terabytes data store saya itu tadinya mikir wah 1 terabyte kecil 1 terabyte data genomic begitu saya copy and paste butuh 9 jam baru saya kerasa oh kurang asem gede juga 1 terabyte untuk copy paste baru datanya itu ya belum analisisnya belum analisisnya terus velocity ini velocity streaming data ini akan jadi hal yang lumrah ya sudah biasa lah kita gak cuma bicara YouTube atau Netflix atau itu tapi kita juga bicara informasi data yang muncul terus-menerus kalau di artificial intelligence itu kan biasa itu sekarang electric vehicle aja kan produce data all the time itu transaksi di Wall Street transaksi di bursa efek data yang keluar masuk di servernya Gojek Grab atau semua layanan online itu kan streaming data yang keluar masuk 24 jam 24 jam per hari gitu kan variety macam-macam data teks video ini udah biasa ini akan semakin common ini dan veracity nah ini dia ini banyak orang dari data sains seringkali belum bisa melihat veracity dari kacamata statistical thinking dari kacamata datanya sudah 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 oke tapi karena topik kita ini statistical thinking kalau saya boleh melihat angle veracity dari statistical thinking itu begini data sedemikian besarnya itu the value of the truth in it is very sparse jadi informasi yang penting sebetulnya yang relevan yang berguna dalam data itu itu sparse sparse itu jarang nah pengertian jarang itu ada dua satu informasi itu tersebar merata tupak tipis tipis jadi kita perlu melakukan kombinasi semua informasi ini untuk mendapatkan informasi yang paling relevan jadi informasi itu tersebar ke semua variable ke semua aspek dari data kita tapi tipis itu pengertian sparse yang pertama pengertian sparse yang kedua adalah informasi yang terkandung itu sebetulnya hanya di peubah-peubah tertentu saja tapi hampir semua informasi terkandung di situ gak di semua variable jadi kita harus pinter-pinter melakukan seleksi kita harus pinter-pinter mencari dimana letak informasi itu karena kalau gak ketemu yang gak bisa maksudnya gak akan bisa melakukan prediction yang akurat jadi ada dua pengertian sparsis ini untuk konteks veracity karena uncertainty sebetulnya membuat informasi sebetulnya terletak dimana jadi kalau lihat dari statistical thinking begitu veracity kalau kita bicara bisnis bisnis competition terutama ini penting kenapa? karena konteks statistical thinking baru kick in kalau kita bicara bisnis competition bisnis competition itu itu tentang tetap sebetulnya kenapa? karena kan ada persaingan kalau ada persaingan mungkin karena produknya mirip atau target audiensnya sama itu mereka butuh untuk tetap mereka butuh menjual lebih banyak meningkatkan pendapatannya atau meningkatkan market share-nya terus bagaimana? ya pertama itu bisa kita improve atau melakukan optimisasi untuk bisnis operation prinsipnya bagaimana melakukan efisiensi atau mengurangi waste yang kedua itu mengidentifikasi pelanggan Anda Anda memerlukan full view of your customer ini saya pernah ditanya di departemen saya pernah melakukan presentasi di departemen perindustrian sebagai keynote speaker untuk data in business terus ada salah satu penanya mengatakan aduh pak kami itu nyari pelanggan sekarang itu susah banget ya sebetulnya bukan susah mencari pelanggannya tapi kita nggak sadar bahwa pelanggan kita itu seleranya udah berubah pelanggan kita butuhnya hal yang lain kitanya nggak mengikuti kenapa ya karena kita nggak tahu kebutuhan mereka apa aspirasi mereka apa pain mereka apa gitu loh nah yang ketiga itu innovate innovate ini penting ini proses continue yang proses nggak bisa berhenti kita constantly we have to constantly innovate kalau nggak ya mati kita ditinggal kompetisi nah big data analytics ini penting untuk stay ahead in competition kalau kita lihat kita lihat di panel sebelah kanan itu tahun 2008 top perusahaan dunia dari nilai kapitalisasi Anda lihat Petro China nomor 1 700 bilion itu 2008 dan seterusnya Exxon General Electric Gazprom Microsoft Royal Dutch Cell Sinopak AT&T jadi komunikasi dan oil company energy company tapi 10 tahun kemudian nggak lama nih 10 tahun kemudian kita nggak bicara satu generasi bahkan kita nggak bicara 25 tahun kita nggak nunggu sampai kita punya anak lagi istilahnya lihat ukurannya itu yang paling besar top global itu malah Apple Google Microsoft Amazon Facebook Tencent Tencent itu di China Alibaba lihat itu semua company yang memakai big data analytics makanya itu ini esensial untuk staying ahead in competition karena dari list top perusahaan di dunia ini ada ketahuan siapa siapa akan memenangkan kompetisi gitu gampang sekali nah ini ada buku nih sebagian dari Anda pasti udah pernah baca ini apa yang akan saya sampaikan di slide berikutnya ini kurang lebih dari buku ini Big Data in Practice how 45 suksesful companies use big data analytics to deliver extraordinary results Bernard Marr saya follow Bernard Marr di di LinkedIn bagus memang cuma bahasa Bernard bahasa Bernardnya itu ya bahasa jurnalistik bahasa popular popular gitu dia gak gak pakai bahasa teknis gitu jadi mudah untuk di digest itu kalau saya ngomong kepaksa ngerempet teknis kan seringkali iya betul tapi itu susahnya kita juga data saintis harus pelajari mungkin ya bagaimana membuat itu komunikasikan gitu ya bener ya itu dia iya lanjut mas ini first case ini Amazon Amazon ini dia pakai predictive analytics untuk melihat kebutuhan konsumernya mereka itu punya datanya setiap saya saya ini pelanggan Amazon setiap saya create account dengan Amazon Amazon kan minta informasi banyak sekali tuh kamu tinggal dimana dan segala macemnya bahkan pas historical purchase saya tuh mereka tau kan oh si Arief tuh tanggal segini pesen ini tanggal segini pesen ini tanggal segini pesen ini nah itu informasi itu akan masuk ke database mereka tapi pertanyaannya itu apa apa masalah ya online retailers itu mereka itu kan menjual banyak produk ya masa sih mereka menjual cuma satu produk kayak Amazon Amazon kan makanya anda lihat ini di lambangnya Amazon itu kayak ada smile smile gini kan smile itu maknanya apa mereka ingin mengatakan mereka menjual dari A ke Z jadi ada A sampai Z ada tanda panah jadi produk apa aja ada di Amazon palu gada ya ya palu gada betul kan mereka mau mau increase revenue kan making sales kan jadi mereka itu pengen mereka itu pengen melayani semua kebutuhan masyarakat semua aja ada tapi bahaya itu information overload ini orang tuh seringkali gak sadar information overload itu berbahaya ini saya itu kan sering konsultasi gitu dengan pebisnis gitu bahwa oh company gitu kalau kita saya consulting ke company gitu itu harus dihindari yang namanya information overload mentang-mentang kita bisa menganalisa semua datanya langsung dikeluarin semuanya gitu pak ini loh ini hasilnya gini ini hasilnya gini ini hasilnya gini klien kan gak mau itu klien tuh cuma pengen tahu untuk problem yang saya hadapi ini sebaiknya bagaimana ya itu aja yang dikeluarkan nanti sambil kita ngomong kita bisa ini berdasarkan ini loh pak ini berdasarkan ini tanpa perlu kita tunjukkan sebetulnya sehingga pak dalam konteks amazon ini ini information overload jadi kita akan banyak informasinya yang keluar dari website-nya itu kalau mereka mau makanya mungkin ya mungkin mungkin amazon tuh mikir oh sebetulnya bisa aja information overload orang itu jadi beli banyak hal tapi akhirnya apa orang-orang yang beli itu they have what they call buyer's remorse akhirnya mereka nyesel nyesel beli itu akhirnya gak beli tau maksud saya makanya amazon gak mau mereka gak mau semua informasi dikeluarin sehingga penjualannya banyak tapi hanya untuk bulan itu aja udah itu orang itu tuh nyesel kok aku jadi aku cuma butuh baju kok beli panci juga sih akhirnya gitu loh akhirnya nyesel akhirnya gak mau beli lagi dari amazon nah amazon itu pinter mereka predictive analytics mereka itu hanya memprediksi hal-hal yang kemungkinan besar diperlukan kita saja supaya kita itu nyaman belanja sama amazon sehingga mereka itu ada yang kalau anda orang ekonomi tau yang ada yang namanya lifetime value of a customer itu yang mau mereka maksimalkan gitu loh mereka gak mau mereka dapat duit banyak tapi cuma sesaat gitu loh makanya mereka pakai predictive analytics retensinya klien juga gitu contoh ini saya yang saya kan baru baca bukunya Bernard Marni tau dia amazon kalau kamu baca bukunya Bernard Marni yang big data in practice kamu juga mungkin tertarik dengan bukunya Bernard Marni yang lain maupun buku-buku mengenai big data yang lain gitu loh terus di kolom di bawahnya itu ini waktu spring ya saya waktu bikin slide ini waktu spring kemarin jadi mereka juga ngeluarin tuh oh by the way customer-customer lain itu banyak yang beli ini loh saat ini ditunjukin tuh tapi kan gak banyak dia gak dia gak dia gak overwhelm dia berdasarkan ini saya profile saya saya pernah beli ini ini jadi dikeluarin itu outdoor equipment skipping untuk skipping untuk olahraga untuk dan segala macamnya ini berdasarkan predictive analytics mereka mereka tuh gak mau overwhelm mereka cuma mau predictive analytics untuk yang perlu kita perlukan saja sehingga mereka juga punya yang namanya targeted marketing mereka competing tuh dengan google sama facebook ya sehingga hasilnya apa yaitu amazon has become the largest online retailer in the US itu jadi mereka itu gak berlomba-lomba untuk dia itu gak pengen dapet duit sebanyak-banyaknya enggak tapi mereka pengen mendapatkan customer itu punya pengalaman belanja dengan mereka nyaman karena itu betul-betul yang mereka butuhkan sehingga in the long run mereka punya dasar untuk jual yang lain gitu loh jadi mereka itu mainnya disitu kita harus hati-hati kalau melakukan data analysis not maximizing revenue bukan tapi maximizing customer experience oke bedanya apa nanti ya bedanya kalau nah kalau secara statistik begini mas Tio kalau kurva kurva penjualan itu bentuknya garisnya kalau kita integralkan itu nilainya akan lebih rendah kalau pertamanya itu gede aja in the long run kalau saya saya amazon itu overload information ke saya mungkin saya beli banyak sekarang ya seribu dolar saya beli dari amazon tapi karena saya nyesel aduh kok saya jadi beli panci padahal saya butuhnya cuma baju kok saya jadi beli sepatu padahal saya butuhnya cuma pulpen akhirnya otomatis saya nyesel udah itu saya gak mau beli lagi dari amazon dalam 2-3 tahun ke depan akhirnya 2-3 tahun ke depan penghasilan amazon dari saya itu cuma seribu dolar jelas ya tapi kalau saya butuh baju sama pulpen nih amazon cuma ngeluarin baju sama pulpen maupun yang terkait dengan baju dan pulpen sedikit oh mungkin saya perlu juga perlu notebook ini oh saya mungkin perlu spidol juga dan seterusnya mungkin waktu itu saya cuma belanja 50 dolar tapi karena saya puas saya belanja lagi bulan depan 50 dolar belanja lagi bulan depan 50 dolar sehingga dalam 3-4 tahun kalau di jumlah itu mungkin malah jadi 2.000 dolar tau mas saya mas jadi kita bikin long short long term long run amazon tuh mainnya itu targeted marketing begitu mereka targetnya bukan untuk menjual sebanyak-banyaknya enggak makanya they want to maximize customer experience bukan customer revenue bukan makanya predictive analytics memakai big data itu khusus untuk mendeteksi itu aja yang kamu butuhkan itu apa sebetulnya berdasarkan past 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 history yang kedua ini walmart kalau walmart ini kalau di kalau di belgia apa spar atau apa spar ada lidl lidl spar pokoknya yang supermarket aldi kalau di inggris kan ada tesco ada sainsbury ada morrison's ada asda asda itu walmart juga sebetulnya albert heen kalau di belanda mungkin ya albert heen iya mungkin ya tapi nah big data ini oleh walmart dipakai untuk drive supermarket performance ini dia karena mereka kan love this company by revenue ya 2 million employees 20.000 stores di 28 countries nah problemnya dia tuh begini problemnya dia ini mereka itu indah kompetisi dengan retailer dengan shops nah kan tokonya walmart itu kan dikelilingi oleh toko-toko lain juga ada toko baju ada toko toko sepatu toko laptop toko macam-macam lah toko peralatan dapur kan mereka dikelilingi oleh toko-toko itu mereka berkompetisi dong ya mereka berkompetisi sehingga mereka apa mereka itu berprinsip begini si walmart itu orang kalau perlu orang itu biasanya kalau pengen belanja itu kalau butuh ini gak cuma butuh barang itu doang dia pasti butuh barang yang lain ya gak makanya dia itu memakai dia itu memaksimalkan convenience kalau kalau saya butuh beli parasetamol sama beli kangkung sama beli apa namanya pulpen oke tadi apa pulpen kangkung sama parasetamol saya kalau keluar ke toko-toko itu saya harus berhenti di tiga toko ya kan saya harus berhenti di tiga toko sedangkan kalau saya ke walmart saya cukup berhenti di satu tempat walmart aja disitu ada pulpen bisa beli parasetamol saya juga bisa beli yang lain nah mereka competing dengan itu sehingga mereka itu pengen memberi kenyamanan kepada pelanggan sehingga mereka tetap bisa berkompetisi directly dengan orang dengan toko-toko itu sehingga ini salah satu problemnya apa ya logistical problem lah the right product at the right time to the right people nah gimana tuh dari mana mereka tahu produk ini akan diperlukan oleh orang ini dari mana kan mereka perlu itu karena kan kalau misalkan ada oh ada orang pengen beli sesuatu dan sesuatu ini terkenal gitu maksudnya jadi jadi viral kalau stoknya gak ada mereka kan kehilangan pendapatan ya dan orang juga jadi distrust juga iya sehingga dan untuk untuk menambah stok kan siapa tahu tokonya di tokonya di Jakarta gudangnya di Surabaya emang bisa sehari kan paling gak 2-3 hari truk tuh kalau dari Surabaya ke Jakarta nanti by the time the third day kompetitornya mereka mengambil ngambil ngambil mengambil kesempatan dengan menjual barang itu gitu akhirnya kehilangan kan by the time produk itu sampai di tokonya mereka orang itu udah beli dari kompetitor mereka gitu makanya inilah mereka butuh solving logistical problem juga competing on price customer service price-nya itu harus tetap rendah sebab mereka competing dengan toko-toko di sekitar mereka makanya itu mereka memakai data dari transaksi mereka 200 miliar 200 miliar baris hanya dari beberapa minggu saja gak kebayang tuh Excel bisa gak itu dapetin 200 miliar baris kita baru kemarin ngerjain beberapa ratus juta aja pusing di kita nih ini 200 miliar masih kebayang lah terus mereka juga datanya itu dari 200 other sources meteorological data ekonomi data telekons data jadi mereka kombinasi dari sosial media data masuk gas prices percaya apa gak gas prices itu mereka perhitungkan kenapa kalau gas price atau harga bensin naik kemungkinan toko-toko yang toko-toko yang pemukimannya itu jauh dari toko mereka itu gak akan tinggi revenue-nya karena untuk ke Walmart butuh nyetir setengah jam misalkan tapi kalau toko-toko yang dikelilingi oleh pemukiman mereka akan tetap bisa naik karena apa karena untuk nyetir ke Walmart dari rumah mereka paling cuma 5 menit atau 10 menit gak akan ngabisin bensin itu kan jadi semua data dikeliling mereka itu mereka pakai untuk melakukan prediksi barang apa akan terjual berapa di toko yang mana itu akan mereka kalkulasi kalau orang statistik tahu nih model apa yang bisa dipakai pakai functional data analisis dimana spatial informationnya itu dipakai functional data kalau orang statistik tahu ini pemodelannya apa yang tepat untuk ini hasilnya apa ini Walmart farmastis itu lebih efisien sekarang mereka tahu waktu yang paling sibuk dalam sehari itu jam berapa dalam seminggu itu pas hari apa dalam sebulan itu pas hari apa dalam setahun itu pas bulan-bulan atau minggu-minggu yang mana sehingga mereka gunakan ini untuk scheduling staff mereka terus memanage supply chain mereka mereka tahu kalau barang ini mau dikirim dari gudang ini ke toko yang mana untuk mengoptimisasi rutenya itu gimana gitu sehingga transportation costnya itu turun ya ini pakai kalau dari sisi matematik pakai graph modeling bisa terus mereka juga bisa mengoptimasi produk assortment apa yang menjual dan apa yang menjual ini penting misalkan gini penting berdasarkan data dua minggu lagi misalkan siapa ya Metallica mau konser di deket toko mereka pasti mereka tahu tuh sebelum konser itu mereka udah nyetok tuh baju-baju kaos Metallica dan segala macamnya di toko mereka souvenir lah apalah jadi data dari konser akan ada konser di kota ini aja mereka tahu dan itu mereka gunakan dua minggu apa seminggu lagi perakhiran cuaca akan hujan di kota ABC maka Walmart di kota ABC itu akan nyetok payung padahal hari ini mungkin panas gak luar biasa gitu karena untuk nyetok payung kan mereka butuh waktu dari gudang untuk ininya dan segala macamnya jadi mereka itu sebelum barang itu akan terjual udah bisa melakukan prediksi yang keempat ini personal shopping experience what are selling together ini lucu nih lucu ini salah satu yang di highlight oleh Bernard Mar ini saya sampai cekikikan sendiri nih nah ini untuk rekan-rekan yang tinggal di Indonesia mungkin gak apa belum belum bisa follow sedikit makanya saya sedikit sampaikan kalau di Eropa maupun di Amerika budaya minum di pub atau di bar itu penting nongkrong di pub atau nongkrong di bar minum alkohol minum bir itu penting karena karena venue venue untuk minum-minum itu terutama di bar atau di pub itu itu sarana mereka hangout gitu loh kalau kita kan nongkrong di nongkrong di cafe atau nongkrong di mana gitu kan kalau di Eropa maupun Amerika itu di pub kalau di Sweden kan di sauna kalau di Indonesia itu kan di lapangan golf kalau di sana itu di pub di Amerika maupun di Eropa nah suatu hari Walmart itu bingung Walmart itu bingung suatu hari kenapa loh kok kalau penjualan bir naik itu penjualan popok bayi juga naik percaya atau enggak penjualan bir naik jadi bir kan dijual juga di supermarket tapi popok bayi juga naik mereka bingung setelah diselidik ternyata masa pakai popok bayi mereka iya ternyata begini loh orang yang biasa tadinya ke pub itu kan biasanya orang yang single atau orang yang anaknya udah gede orang single atau kalaupun dia punya anak anaknya udah gede udah bisa ditinggal anaknya iya betul tapi coba kalau penganten baru atau orang tua yang anaknya masih bayi pasti jarang ke pub dong betul karena kan nungguin bayinya kalau istrinya ngerjain apa bapaknya nungguin bayinya kalau di Eropa kan atau di Amerika kan iya biasa biasa begini iya minumnya di rumah i see ya minumnya di rumah mereka pembilaan disitu oke makanya kalau anda ke Amerika cek di toko-toko Walmart bahkan di Inggris di Inggris juga gitu di Morrison di kota saya ini supermarket gede itu lorong yang menjual popok bayi itu sebelah lorong sebelahnya minuman alkohol oh iya ya sampai sekarang coba aja begitu emang biasanya popok disini sebelahnya itu emang buat minuman-minuman nah itu karena big data analytics itu gitu loh sehingga what are selling together mereka itu taruh di lorong yang berdekatan gitu terus ini mereka juga bisa memberikan diskon berdasarkan historical purchase misalkan gini loh misalkan saya beli A, B, C sedangkan A, B, C itu pasti temannya D gitu jadi saya itu dikasih diskon untuk beli D tapi diskon itu hanya untuk saya aja gak untuk orang lain gitu loh makanya Walmart itu bisa personalized shopping experience ya terus yang terakhir ini untuk big data analytics ini fast troubleshooting fast troubleshooting ini monitor transaction in real time jadi dulu sebelum adanya big data analytics troubleshooting itu butuh waktu 2-3 minggu karena kan manual untuk cari oh ini ada apa apa yang salah apa yang kurang sekarang itu dengan big data analytics cuma 20 menit mereka butuh jadi luar biasa ini improvementnya jadi kalau ada kesalahan input dari kesalahan pricing kesalahan input mereka itu bisa langsung tahu dalam hitungan menit kalau dulu dalam hitungan minggu karena Walmart saking gedenya itu data transaksi selama 1 bulan setelah dikompilasi dihitung berdasarkan ini ini baru ketahuan 2 bulan kemudian terlambat terlambat oh ternyata ada pricing yang salah terlambat udah rugi 20 juta dolar baru baru ketahuan sekarang hitungan menit bisa ketahuan kasus ketiga nih General Electric GE ini GE ini mereka di penerbangan manufaktur healthcare energy production dan distribusi nah salah satu problem yang mereka hadapi itu bagaimana supaya mesin-mesin mereka dan sistem yang mereka jual ke customer mereka itu itu bisa running efisienly ya sebab any minor variation in operating efisiency can have dramatic effects ya contoh gini gak usah jauh-jauh lah mesin pesawat kan General Electric itu bikin mesin-pesawat mesin-pesawat itu kalau dia gak running pada optimal operating karakteristik mereka kan bahaya ya kalau cuma telat sampai tujuan kalau gak sampai tujuan sama sekali kan bahaya makanya mereka ingin pastikan mesin mereka itu running at optimal value optimal karakteristik karena apa ada implikasinya ya satu itu kedua kalau sampai ada downtime mesin itu harus diperbaiki selama mesin diperbaiki kan itu si airline gak punya pemasukan pengeluaran keluar iya harus memperbaiki mesin tapi selama mesin diperbaiki kan gak ada pemasukan pesawat yang bisa dipakai makanya itu mereka selalu optimalkan sehingga apa sehingga efisien secara cost ya datanya apa ya mesin pesawat itu sensornya banyak sekali sensor data on board mesin sistem dan itu langsung dikirim lewat satelit ke servernya mereka di Inggris jadi kalau kita naik pesawat nih Boeing pakai mesin general electric berangkat dari Jakarta ke Surabaya selama perjalanan 1 jam itu 1 jam 15 menit itu mesin GE itu eh ke Inggris ke Amerika sorry mesin GE itu akan mengirim data lewat satelit ke servernya mereka oh mesinku di pesawat Boeing 737 nih dipakai dari Jakarta ke Surabaya oh ini running optimal oh ini runningnya gak optimal dan seterusnya dan di masa real time real time real time mereka gak semua gak semua mesin begitu tapi kalau gak salah banyak mesin begitu makanya yang kasus MH370 tuh MH370 yang hilang di Malaysia Airlines yang hilang mereka bisa bisa melakukan prediksi dimana lokasi kecelakaannya kan berdasarkan data mesin ketika mesin itu mengirim data itu ke servernya mesin itu di Inggris si satelit kan mencatat dari titik mana dia itu dikirim makanya bisa melakukan prediksi kan nah sehingga kalau itu data dari turbin aja ini contoh itu bisa sampai 500 gigabyte per hari kalau untuk turbin itu kan kalau di Sweden atau di Inggris itu banyak itu kan turbin pembangkit listrik tenaga angin itu minggu lalu data talk sebelumnya kita bicara tentang wind turbine ini datanya tuh real time masuk real time 500 gigabyte per hari untuk pesawat juga 500 gigabyte per flight kebayang gak sih 500 gigabyte per flight data apa aja itu banyak banget dan itu selalu dianalisa hasilnya apa industrial customers can expect saving of 8 million dollars from reduction in downtime per year bayangkan hemat 16 triliun eh gak 16 triliun itu mungkin 10 triliunan per tahun ya combine customer saving 300 billion dollar for 1% increase in efficiency kebayang gak sih itu 300 miliar dollar for every 1% increase in efficiency makanya mereka itu pengen sekali itu apa sistem mereka itu running secara efisien karena itu menghemat nah mungkin Anda berpikir oh itu kan big business perusahaan gede ya sebetulnya big data analytics juga bisa dilakukan di small business contoh ini ada toko es krim di Leeds itu mereka bisa mengingkrisis dari value dengan apa coba jadi si yang punya toko es krim itu mencatat penjualan tiap harinya itu apa saja es krim apa dari perusahaan apa maksudnya perusahaan apa tipe-tipe es krimnya itu loh terus kejual jam berapa terus dia juga catat hari itu cuacanya cerah atau enggak temperaturnya berapa ininya gimana kondisi cuacanya terus hari itu posting di facebook atau enggak posting di instagram atau enggak dan seterusnya dan seterusnya data itu dikirim ke university of Leeds dan salah satu student kita menganalisa data itu dan ketahuan ternyata satu hal yang bisa menaikkan bisnis mereka itu setelah kita analisa datanya itu bahwa revenue itu naik kalau si yang punya bisnis itu itu melakukan posting di facebook dengan foto jadi enggak cuma posting di facebook tapi kalau posting di facebook dan dengan foto ternyata bisa menaikkan revenue dia gitu terus ini once small boston restaurant use big data analytics ya jadi tahu ini oh yang kejual apa aja dari restoran mereka jadi penjualan restoran itu dianalisa oleh dia dan ini dia yang menarik dari penjualan itu misalkan kan dia punya waiters ya waiters tahu bahasa indonesia pramu saji pramu saji ini kan dia kan yang menginput data salesnya kan dari data itu mereka tahu oh kok pramu saji X ini selalu menjual ini menjual menu andalan mereka akhirnya apa begitu ketahuan bahwa pramu saji ini selalu berhasil menjual menu andalan mereka pramu saji yang lain itu disuruh training sama dia akhirnya naik penjualannya dan mereka bisa tahu berdasarkan pattern customer mereka menu mana yang membuat pengunjung pertama itu balik lagi ini bedanya ini bedanya kalau orang kan ditanya nih kalau kita ke warung atau ke restoran ditanya pak bu menu apa sih yang populer disini pasti langsung bisa dijawab oh menu yang populer itu menu yang populer itu kue tiaw goreng misalkan kue tiaw goreng nah itu pasti bisa dijawab langsung tapi saya yakin 100% pada gak bisa jawab kalau ditanya pak bu menu apa sih yang membuat orang yang pertama kali datang ke restoran bapak itu bakal datang lagi yang kedua kalinya dan seterusnya 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 padahal kan yang yang kasus kedua ini kan yang lebih penting dan itu mereka bisa tahu makanya pintar sekali makanya ini sangat-sangat penting di data analytics kalau kita bisa aplikasikan ke dalam skala yang kecil seperti ini ini butcher toko daging di London juga bisa menaikkan nilai penjualan mereka mereka tadinya menjual lebih murah competing in price ternyata gak berhasil ternyata apa untuk ngakalin tuh mereka akhirnya install kamera di toko mereka dan menganalisa datanya bayangkan tokonya dianalisa datanya dipasang kamera datanya itu dianalisa ternyata tuh mereka tahu oh orang yang jalan lewat di toko saya paling sering itu justru ketika malam gak siang dan sekitar jam 10 malam kenapa karena di dekat mereka itu banyak sekali bar pub akhirnya apa akhirnya mereka mendiversifikasi bisnis siangnya jualan daging malamnya sebagian daging itu mereka masak dan mereka jual sebagai kayak fast food gitu loh hot dog dan segala macemnya akhirnya penjualannya malah lebih gede ketika malam dibanding ketika siang makanya ini pentingnya kita melakukan data big data analytics untuk menaikkan revenue hal-hal yang sepele seperti ini kadang-kadang kita gak tahu dan ini perlu statistical thinking boleh percaya saya boleh gak karena kalau kita punya statistical thinking kita bisa tahu apa yang tidak itu nah challenge-nya apa ini adopting big data analytics yaitu tadi problem identification skills nah statistical thinking itu kritikal disini karena problem tidak selalu visibel problem tidak selalu visibel saya bisa ngasih banyak contoh ini paradoks-paradoks ini tapi gak ada waktu mungkin lain kali bisa kita jadwalkan lagi khusus nanti bisa next masih banyak seriesnya siap terus ICT knowledge and infrastructure storage network cloud analytic platforms ini masih challenge untuk Indonesia nah ini what data to record ini penting nih karena orang tuh seringkali gak sadar bahwa itu tuh sebetulnya data tapi gak sadar itu aja makanya perlu konsert statisticians atau kolaborasi dengan statisticians karena kita apa terutama yang punya pengalaman ya kita bisa berdiskusikan kita bisa diskusikan untuk kasus-kasus tertentu data apa yang perlu direkod gitu dan terakhir data governance and legal aspects nah ini Mas Tio ini apa bidangnya saya gak akan bicara banyak Mas Tio mungkin bisa bicara data governance and legal aspects di Indonesia seperti saya sampaikan tadi ini perlu yang namanya kolaboratif effort Anda mungkin udah bosen ngeliat ngeliat diagram Venn ini ya tapi saya pengen sekali menekankan pentingnya collaboration bahwa computer science untuk menjadi data science itu juga perlu statistical thinking statistical knowledge tersimpan di situ karena pentingnya untuk seperti yang kita diskusikan awal tadi menginterpretasikan hasil dan seterusnya bagaimana kita prepare big data analytics well big data analytics aim to solve problem tapi not all problems are solve with big data analytics kalau di bisnis itu problemnya itu attitude dari CEO-nya ya gimana mau diubah sifatnya gak bisa itu gak bisa the problem is not solve with big data analytics sehingga identification problem is critical di sini makanya saya beberapa kali bekerja sebagai consultant untuk bisnis seringkali 100 hampir 100% kasus itu itu baru ketahuan kalau kita itu mendengar dulu mendengar dulu itu artinya gini kalau saya datang ke klien saya itu memposisikan diri sebagai pendengar yang baik kadang selama meeting 2-3 minggu kerjaan saya itu cuma dengerin saya tanyakan oh gini gimana pak gini oh gini gini saya dengerin karena apa dari situ baru ketahuan problemnya itu disitu kenapa kita perlu melakukan problem identification karena begini seringkali problemnya itu sebetulnya simple solusinya simple tapi sama kita di over complicated ini bahaya ada tikus di rumah kita bukannya udah nyari ketapel kayak apa kayak anda minta tolong TNI ngirim tank leopard untuk ngebunuh tikusnya iya sih tikusnya mati rumah kita juga hancur jadi seringkali kita kesulitan melakukan problem identifikasi tapi kalau kita punya statistical thinking ini bisa dibantu melakukan identifikasi problem nah kuncinya apa kuncinya itu gampang follow the data jadi kalau anda itu anggota polisi reserse kan kalau mau melihat siapa saja yang terlibat gampang follow the money kalau di data science statistician itu gampang kita mencari problem atau mencari solusinya just follow the data dari mana data itu muncul dan kemana data itu dimasukkan contoh Gojek contoh yang gampang sebetulnya sebetulnya kan Gojek itu hanya mengubah tempat berpikir dari otak kita ke handphone kita jadi kalau kita mau pesen Ojek itu kan sebetulnya di otak kita udah ketahuan kita itu mau kemana dari mana terus kesana itu rutenya pakai jalan mana kan sudah dipikir dulu di otak kita nah itu kan sebetulnya data itu kan sebetulnya informasi Gojek dengan jelinya bisa mengetahui bahwa itu masalah sehingga mereka bisa membuat platform yang informasi itu bisa melalui platform mereka sehingga Gojeknya apa tukang Ojeknya yang datang kepada Anda bukan Anda yang datang ke tukang Ojek dan seterusnya ini banyak sekali everything is data untuk ICT infrastructure ini Anda Anda semua lebih faham daripada saya space handing data hardware software dan yang penting scalable dan statistical thinking more of this in the next slide sebentar ini nggak cuma dalam analytical method sebetulnya yang penting itu ada interpretasi of the results is vital ini yang penting ya analytical methods mungkin bisa diketahui dengan cepat tapi interpretasi ini yang susah karena apa karena dari data itu menjadi result diinterpretasikan menjadi insight karena oleh pemangku kepentingan insight ini akan diubah menjadi action makanya itu berbahaya hati-hati ketika kita salah menginterpretasi salah juga actionnya sebetulnya sudah banyak dibahas oleh pembicara lain tapi nggak akan saya bahas lebih mendalam saya hanya ingin meng-highlight ini aja bisnis monitoring kalau di bisnis itu hanya sekedar collect data kalau dari sisi data atau mengidentifikasi problem tapi begitu insight ini menginterpretasi hasil optimisasi ini tadi yang action yang saya bilang action itu monetization ini setelah action itu sebetulnya bisnis itu bisa melakukan ini bisa jualan dari sisi informasi yang dijual bukan lagi produk atau servis tapi informasi sebetulnya dan metamorfosis ini sebetulnya yang sebelah kanan ini itu lebih ke arah transformasi bisnis kalau Anda sudah bisa melakukan tadi perubahan-perubahan secara tidak langsung Anda itu akan intuitif melakukan transformasi ke arah situ nah kenapa satis thinking is critical ini dalam beberapa hal pertama itu formulation problemnya dan ini yang susah susah karena Anda harus betul-betul mendalami satis thinking untuk bisa melihat formulasi problem seperti ini Anda kalau tanya ke klien oh ini gini ini apa ini oh ini saya gak bisa oh gampang pak udah datanya gini aja gini-gini masukin keluar ini langsung bisa kan ketahuan pak tenang aja dua menit jadi pak sebetulnya bukan itu yang kita pengen cari kalau kita melihat ke klien Anda lihat datanya itu dari suatu percobaan yang sifatnya independen atau tidak independen itu penting karena beberapa statistik atau analitik itu seringkali mendasarkan asumsinya itu berdasarkan asumsi bahwa datanya itu independen itu hal-hal yang sepele seperti ini seringkali kita gak dalami sehingga ada yang perlu namanya inklusi eksklusi terus apakah sebaran datanya itu perlu kita curigai dalam tanda petik atau sudah oke dan seterusnya sehingga analisis statistik dalam bidang analisis itu untuk menghindari memakai metode itu sebagai black boxes ya pokoknya asal datanya masuk keluar nah ini hasilnya karena apa Anda itu harus lihat asumsi nya valid atau tidak seperti yang saya sampaikan tadi relate-nya sama interpretasi iya karena awal kita memulai sesuatu itu akan dikaitkan dengan akhir kita melakukan sesuatu kalau asumsinya gak valid interpretasinya juga salah gitu sehingga relevant method itu akan tergantung karakteristik data objektifnya apa korelasi ada gak dependensinya bagaimana ini penting ini gak bisa Anda masukkan data ke neural network pokoknya asal keluar hasilnya gak bisa ada asumsi yang mendasarinya disitu data itu keluar dari mana suatu proses pengambilan datanya itu dari mana apakah sifatnya independen apakah grup apakah mereka punya dependensi dan seterusnya ketika melakukan interpretasi juga Anda lihat efek estimate apa itu artinya efek estimate positif disini artinya apa negatif artinya apa kalau datanya dihasilkan dari suatu kejadian yang sifatnya itu dependen bahwa kejadian berikutnya itu tergantung dari kejadian sebelumnya berarti kan kalau Anda melakukan interpretasi harus hati-hati itu Anda gak bisa melakukan interpretasi individual per time point gak bisa ini harus keseluruhan jadi interpretasinya itu berupa profil dia dia gak bisa satu persatu kalau terjadi dependensi dari datanya itu sehingga kalau kita sudah bisa melakukan itu kita bisa mengubah conclusion itu jadi insight kalau validasi contohnya tadi asumptionnya dicek performance saya dicek uncertainty-nya juga measure-nya gimana apakah error-nya kontrol atau tidak apakah error-nya independen apakah error-nya serially correlated dan seterusnya ini kenapa saya perlu highlight statistical thinking is critical saya mohon maaf ngambil contoh di bidang medis Bapak-Ibu sekalian karena lebih mudah untuk menggambarkannya tapi ini dipakai juga di banyak bidang termasuk bisnis contoh nih ada pasien yang dikasih drug kasih obat sama enggak ada dua kelompok pasien satu dikasih obat satu enggak dikasih obat kalau Anda lihat baris terakhir ini combined data combined data Anda lihat yang dikasih obat cuma 78% yang recover tapi yang enggak dikasih obat itu yang recover 83% kalau Anda cuma melihat combine data ini Anda akan melihat oh ternyata obatnya enggak bermanfaat karena yang enggak pakai obat malah yang recover lebih banyak tapi kalau Anda breakdown kalau Anda senaraikan bahasa Indonesia senaraikan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan Anda lihat bahwa untuk laki-laki itu 93% yang recover yang enggak recover yang dari yang dikasih obat yang enggak dikasih obat yang recover cuma 87% sedangkan yang perempuan yang recover 73% yang dikasih obat yang dikasih obat 69% ternyata kalau kita breakdown berdasarkan jenis kelamin banyak yang recover kalau dikasih obat dibanding yang enggak dikasih obat ini yang namanya paradoks kalau Anda enggak punya statistical thinking itu melihat data yang paling akhir langsung jebret mengambil kesimpulan oh ini obatnya enggak 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 bermanfaat tapi ini pentingnya statistical thinking ternyata confounded ini jenis dengan pemakaian drug jadi Anda harus hati-hati ketika mengambil kesimpulan ini yang kedua sumbu horizontalnya itu eksersis ya olahraga sumbu vertikalnya itu kolesterol datanya itu seperti itu kelihatan kan kalau Anda enggak punya statistical thinking langsung ambil kesimpulan semakin tinggi olahraga kita level kolesterol kita semakin naik makanya saya jalan olahraga mas oh gitu ya salah padahal kan hubungan yang kita cari kan hubungan yang sifatnya negatif miringnya ke kiri kan bahwa kalau kolesterolnya eh kalau eksersisnya naik kolesterolnya turun dong tapi kok kelihatannya seperti ini kenapa kalau kalau Anda nggak melihat investigasi lagi Anda langsung cepat mengambil kesimpulan terjebak untuk cepat mengambil kesimpulan bahwa semakin banyak olahraga kolesterolnya makin naik padahal kalau data itu di breakdown disenarai berdasarkan usia Anda lihat hubungannya itu sudah benar negatif tapi berdasarkan usia karena orang yang usianya lebih lanjut kalau di Eropa mereka olahraganya lebih banyak dan dari base level kolesterol juga tinggi ini mas Tio lebih faham base levelnya lebih tinggi karena kan makin tinggi usia kolesterolnya kan makin tinggi secara umum gitu loh betul karena kan akumulasi gitu jadi kalau kita breakdown ini jadi age itu affecting both exercises and kolesterol level makanya statistical thinking itu critical untuk menginterpretasi gitu hasilnya udah udah mau ini udah malam saya tutup aja ini lanjut saya masih dengerin oh gitu ini orang-orang orang-orang yang mengikuti apa teman-teman yang ngikutin dari waktu Indonesia Tengah ini udah jam berapa ini setengah 11 malam ini data science and analytics ini challenge in the era of industry 4.0 nah ini statistical thinking is needed untuk menghindari metode analisis itu hanya sebagai black boxes kita itu gak bisa kalau kita mendalami data science pokoknya asal masukin data keluar nah ini pokoknya angkanya ini pokoknya terima aja gak bisa gak bisa lagi karena apa ya itu tadi kalau hasilnya itu menjadi action baik oleh company oleh government ini nyawa orang nyawa orang jadi taruhannya oke terus yang paling terakhir nah ini collaboration is key for best outcome ya collaboration is key jadi saya kalau saya boleh usul ini ID ID data Indonesia ini kalau bisa kedepannya ini menyelenggarakan workshop workshop short course short course untuk untuk statistics untuk data science in general untuk aplikasi supaya rekan-rekan teman-teman kita terus bisa meningkatkan kompetensinya dalam dalam data science saya kira gitu aja terima kasih banyak makasih mas Tio ya amazing jadi i learn a lot i learn a lot karena memang ada banyak hal yang kita lihat bahwa kadang-kadang kita masukin data output that's it without understanding the context kadang-kadang juga gini mas ada juga case kita harus tahu dulu bagaimana pengambilan datanya kadang-kadang ada cases bahwa X sama Y nya oke ternyata X nya diambil tahun yang sebelumnya Y nya tahun sebelumnya gak nyambung gak bisa kita koneksikan itu benar-benar memang harus ada harus kita tadi yang paling penting adalah ketika salah sebagai statistician atau data scientist itu bisa di anulakan sebagai malpraktek ya itu dia karena kan profesi ini hati-hati saya betul apakah Anda seorang data scientist fine it's okay data scientist is a sexy job semua orang pengen data scientist that's fine it's good tapi kalau Anda melakukan salah melakukan interpretasi salah melakukan ini itu kalau untuk dokter itu malpraktek sebetulnya seperti tadi kalau hasil interpretasi Anda masuk ke pemerintah dijadikan dasar pengambilan keputusan nyawa orang melayang gara-gara salah pengambilan keputusan kan Anda salah malpraktek itu di situ menurut saya itu ada pertanyaan kita masih banyak pertanyaan saya rasa saya coba mulai di pertanyaan apa contoh uncertainty data pertanyaan tadi jam setengah sembilan tadi dari Mbak Ida Bu Ida Fitriani apa contoh dari uncertainty data tersebut uncertainty itu dalam pengertian gini pola data yang mestinya kita lihat bisa jelas ternyata dikaburkan pola itu karena adanya error atau variabilitas variabilitas yang lain itu dia uncertainty dalam pengertian itu uncertainty yang kedua itu bisa dalam pengertian begini kita itu mau mengukur suatu peubah kita mau mengukur sesuatu tapi sesuatu itu nggak bisa diukur maka kita memakai proxy ini Mas Tio lebih paham lagi daripada saya dibanding saya proxy proxy itu artinya apa informasi ini nggak mengukur informasi yang kita tahu tapi informasi ini cukup dekat dengan itu tapi kan tetap aja ada uncertainty di situ yang ketiga uncertainty nya itu bisa misalkan begini kita mau mengukur sesuatu tapi alat ukurnya itu nggak optimal ada uncertainty dari sisi alat pengukurannya jadi dari sisi uncertainty ini itu kan akan mengaburkan pola yang sebetulnya mau kita lihat nah itulah statistical tinggi itu perlu digunakan untuk untuk disek kalau orang Inggris bilang untuk memilah memilah-milah ini sumber uncertainty nya itu dari mana apakah dari dari natural variability yang muncul di situ apakah karena sistematik variability karena sesuatu hal atau karena tadi apa mestinya ngukur ini tapi nggak bisa diukur harus pakai alat yang lain misalkan gini loh contoh kalau di bidang sosial bisa nih kita mau menginterview orang menginterview orang nih mengenai bagaimana seseorang itu bisa positif HIV kan orang nggak mau terbuka dong orang itu nggak mau terbuka itu kan nggak mungkin kita nanya orang Pak Bu Bapak Ibu kok bisa dapat virus HIV ini kenapa apa dulu Bapak Ibu berhubungan seksualnya nggak beres kan nggak mungkin kita nanya begitu sama orang ya langsung ditabok langsung diserubuk maka kalau kita melakukan itu kita soalnya kan berarti harus pakai proxy jadi gini Pak Bu Bapak Ibu boleh menjawab salah satu dari pertanyaan ini ya tapi yang penting Ibu jawab satu apakah Bapak Ibu dulu pernah berhubungan sosial begini kedua apakah Ibu atau Bapak punya kucing kita ngasih dua pertanyaan tapi orang itu boleh terserah atau Bapak terserah mau menjawab yang mana gitu loh jadi secara in terms of expectation kita bisa melihat berapa sebetulnya yang menjawab ini walaupun kita nggak tahu berapa totalnya yang yang betul-betul menjawab tapi itu ada uncertainty di situ ya jadi uncertainty itu akan ada di setiap level kehidupan kita apakah itu tingkat untuk bisnis atau untuk apa banyak baik ini lagi mas banyak masih boleh ya mas ya boleh ini ada ini mohon maaf ini mas Tio saya saya ini sebentar ini saya cuma mengucapkan selamat datang terima kasih sudah bergabung ini mas Amir Toha iya mas Amir kakak kelas mas Amir mana mas Amir beliau ini belajar banyak sama beliau juga mas iya nih mas Amir mas Amir Toha ada pertanyaan dari mas Istato Pak Istato dari Jogja mau tanya aplikasi big data untuk konteks konteks sederhana UMKM seperti apa ini benar sekarang ini arahnya untuk misalkan kita lihat tadi kan udah kasih contoh-contoh ya sebenarnya di Indonesia mungkin apa yang kita bisa lakukan artinya kita enhance buat UMKM yang ada di Indonesia dengan big data analitik contohnya seperti apa mas mungkin itu maksudnya dari pertanyaannya masih dari Jogja ini begini ya ini memang tergantung tergantung UMKM yang ini tergantung jenis UMKM tapi kalau saya boleh memberi contoh misalkan saya mau buka saya mau membuka toko bakso saya mau ke warung bakso maka saya bisa tuh untuk kan yang penting kan kita tahu nih customer kita customer kita siapa aja kuncinya kan disitu maka gini saya bisa set up website walaupun saya tukang bakso saya boleh dong set up website terus saya punya wifi gratis di toko wifi gratis di warung bakso saya kalau anda beli bakso saya dapat kode gratis wifi ini supaya apa supaya nanti ketika connect ke wifi nanti kan muncul halaman pertamanya silahkan isi dulu surveinya kalau anda mau pakai wifi nama anda siapa alamatnya dimana status pernikahannya apa terus kenapa dari mana anda bisa dapat informasi mengenai warung bakso ini menurut anda baksonya enak atau tidak menurut anda apalagi yang bisa membuat bakso anda makin nikmati apakah perlu kacang goreng apakah perlu kerupuk apakah perlu kalau anda mau minum minum es apa apakah perlu sediakan juga jus ini itu kan sebetulnya semua informasi itu itu kan data kalau kita bisa dapat itu semua informasi dari customer itu itu bisa jadi uang itu seringkali yang kita nggak tahu bahwa itu sebetulnya data itu sebenarnya informasi orang itu ketika makan bakso seribu satu hal itu muncul di pikiran mereka kalau bisa kita buka kerannya sedikit aja dari apa yang mereka pikirkan ketika makan bakso itu itu bisa menaikkan customer experience bisa menaikkan penjualan bisa menaikkan revenue bisa menaikkan hal yang lain bisa jadi kalau ternyata 80% orang yang makan di bakso kita itu ternyata siswa SMA misalkan loh kan kita bisa melakukan personalized marketing terus orang siswa itu kan pasti punya email ketika dia daftar wifi kita email itu kita kirim kalau anda ini sekolah di sini bisa dapat gratis bisa dapat diskon 10% dan seterusnya untuk menaikkan ini kan hal mengenai customer jadi siapa saja yang menguasai informasi mengenai customer anda itu sebetulnya anda menguasai mereka dalam konteks dalam hal ini kalau sekali lagi saya dalam pengertian positif untuk menaikkan revenue memberikan customer experience yang baik jadi yang penting itu customer experience bukan menaikkan revenue sebetulnya kalau customer experience nya naik otomatis revenue naik seperti tadi amazon itu loh karena kalau kita naikkan revenue mungkin bulan itu aja naik mungkin dua bulan itu aja naik saya rasa gitu aja jadi apapun ini bisa dikembangkan ke bidang apa anda anda pengusaha keramik anda ketahui customer anda siapa anda ada pengusaha apa pom bensin ya customer anda siapa kenapa ketika mobil datang enggak anda datang misalkan oh bapak ibu yang baik yang ganteng yang cakep bapak ibu ada alamat emailnya enggak ini silahkan loh kalau ibu mengisi formal ini dapat voucher bisa dapat ini kacang goreng 500 perak dari toko kami di pom bensin ya customer cuma dikasih gitu juga seneng tapi dari situ kita bisa tahu siapa customer kita we can capitalize on that ya saya dalam pengetahuan positif tentu aja ngomong ini ya jangan di jangan di anggap sebagai sesuatu negatif oke baik mas jadi memang banyak sekali yang penting awareness bahwa kita bisa get data dan with data we can use that for improvement iya kuncinya itu know your customer know your customer know their data good pertanyaan berikut mas ini kalau ini kamu kan bisa semalaman nih kalau saya tanyakan sebelumnya ini ada lagi nih contoh ini dari ibu Vivian Universitas Dinamika Surabaya ini mas ada ada beberapa contoh penampuan big data dalam industri yang mempunyai yang menjadi hal paling penting adalah bagaimana menemukan business value dalam big data yang kita punya nah bagaimana caranya menganalisis business value dalam big data kita kemudian apakah ada tantangannya setelah kita sudah menganalisis business value tadi untuk menerapkannya di bisnis kita mas ini harus ini harus diskusi dengan ini harus kolaborasi ibu Vivian 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 ini harus kolaborasi anda harus duduk bersama dengan ya yang ahli data baik data scientist maupun statistician dan dengan orang yang pakar atau faham mengenai bidang itu untuk mengetahui peluang-peluang apa saja tapi itu tadi kita harus menjadi sedikit open-minded untuk melihat potensi-potensi peluang apa saja dan informasi-informasi penting apa saja yang ada karena kita baru bisa tahu value-nya kalau kita tahu itu untuk menjelaskan problem jadi kalau kita tahu ada problem di sini begitu kita tahu itu ada problem kita bisa dapatkan data yang sesuai untuk menjelaskan problem itu itu baru bernilai baru mempunyai value kalau dia hanya data saja without not knowing ini itu untuk untuk address what problem itu ya belum ada value-nya menurut saya value-nya sekedar bahwa itu ada informasi saja ya udah tapi gak ada value dalam konteks bisnisnya saya rasa itu ini masih ada satu pertanyaan ini dari Revaldo ini Apakah ada buku yang menarik kita tadi kan bukunya dari Martanti ada apakah buku lain atau buku-buku yang memang kita bisa baca untuk membahas secara komprehensif tentang statistical thinking ini ah ini emang statistical thinking ini apa namanya ya mahal 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 dalam pengertian sangat berharga ya karena apa ya it's an understanding that you get gitu loh itu suatu pemahaman yang Anda dapat gak bisa experience ya lebih ya experience jadi gak ada buku khusus yang bisa saya sarankan tapi pengalaman saya kalau kita melihat kalau kita belajar statistik dasar-dasarnya statistik konsep-konsep statistik secara mendasar kemudian kita bisa melihat dimana itu diaplikasikan dari case studies maka itu suatu yang luar biasa dari sisi statistical thinking karena Anda melihat sesuatu sesuatu yang full circle kalau orang Inggris bilang full circle itu utuh dari ujung ke ujung semua dapat jadi menurut saya kalau kita belajar konsep-konsep statistik sekali lagi ya kalau Anda data scientist kalau Anda data scientist itu Anda tidak perlu menjadi statistician untuk bisa tahu statistik thinking tidak perlu tapi Anda memang perlu mengetahui konsep-konsepnya itu saja yang penting Anda perlu mengetahui konsep-konsepnya Anda tidak perlu teorinya dalam pengertian harus tahu seperti saya tadi menjelaskan tahu bahwa oh ini berdasarkan agent structure up to a constant tidak perlu tidak perlu tapi Anda bisa mengetahui konsepnya bahwa oh ini up to constant tentu artinya bahwa kalau positif atau negatif sama saja itu itu penting di situ sehingga apa menurut saya tadi harus melihat everything full circle ya baca buku seperti bukunya Ben Admar tadi saya kira cukup membuka awasan tapi jangan cuma buku itu tapi juga buku-buku statistik lainnya banyak kok buku-buku yang memberikan konsep pembelajaran konsep-konsep statistika secara mudah banyak kok Mas Tio bisa memberikan rekomendasi mungkin introduction to statistics di banyak hal itu banyak kok buku-bukunya oke buku-buku study case kayak Ben Admar itu juga penting saya kira gitu oke baik jadi memang experience dan itu kita dapat ketika kita berkait handle data langsung ya case by case oh kita gak mungkin lah saya ingat banget kalau ketemu prof.ud itu it doesn't make sense gitu ketemu saya iya sih gitu kan langsung udah kita mikir suruh mikir apa yang gak make sense karena beliau bisa melihat perspektif dari pengalaman dia ini gak mungkin gitu karena kita membahas itu mungkin ada tadi ada confounder yang kita gak tahu disitu atau cara kita menjelaskan gak sesuai atau gimana kita ambil data juga gak sesuai iya jadi memang experience itu guru yang paling berharga tapi bukan berarti satu-satunya bisa kok pengetahuan kita mengenai statistical thinking itu di di karbit bisa tapi ya harus kerja kerja keras dikit lah maksudnya gini dari baca buku memahami bukunya mengenai introduction to statistics juga dimana itu diterapkan saya kira kalau dia itu full circle pemahaman kita lebih baik dibanding hanya belajar konsepnya saja tanpa tahu dimana atau bagaimana itu diterapkan ya oke baik ini dari istato ini BPS mulai dari belajar apa saja untuk menjadi big data scientist dan untuk palikasi bisnis UMKM saya ingin membantu UMKM dari sisi market researchnya tadi ya mungkin ya market researchnya memberikan informasi data iya iya jadi apa namanya ya beberapa buku mengenai market research cukup aksesibel kok menurut saya maksudnya gini loh tanpa perlu tanpa perlu memahami yang konsep-konsep yang sangat jelimet sekali bisa kok itu market research itu difahami cuma ya itu idealnya kalau menurut saya itu kita punya statistik kita kita mengetahui beberapa konsep statistik dulu statistik dulu terus bagaimana nanti melihat aplikasi itu di bidang-bidang yang mau kita tekuni ya karena bisa jadi begini loh udah nanti kita takutnya udah mikir jelimet dulu ya di bidang marketing research ternyata pas pas kita pikir-pikir nah ini kan cuma faktor analisis doang ya dikira tadinya udah mikir udah gak kemana-mana ternyata cuma begini doang istilahnya begitu loh tapi kita harus memahami secara konsentrasikanya dulu ya gak perlu sampai harus kuliah lagi statistika gak perlu kita bisa pelajari kok pelan-pelan konsep-konsep itu pelan-pelan banyak kok buku-buku yang menjelaskan konsep-konsep itu secara mudah sehingga statistical thinkingnya bisa tumbuh secara otomatis dari situ gitu ada lagi mas banyak nih mas pertanyaan masih ada waktu mas Sarif saya mungkin harus segera berhenti 5 menitan lagi nih soalnya oke 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 jam 4 udah harus siap siap jam 10 malam waktu Indonesia Barat udah harus siap siap oke jadi ini menarik sekarang kalau dilihat mas Mas Sarif ini banyak sekali pertanyaannya ini mungkin saya gabungkan dulu ya apakah sekarang sudah baik sekali jurusan campuran statistik komputasi yang bisa jadi mix antara bidang lain nah untuk menempuh S3 dan menjadi akademisi apakah lebih fokus statistik murli atau lebih baik ke bidang mix yang masih jarang itu yang pertama kemudian ini statistik IPB dari Fahmi statistik IPB 39 ini dari satu Muhammad Tad dengan Mas Arif nih analisis apa yang paling baik dilakukan selama ini based on experience dokter Arif dari big data apakah dari Walmart tadi deskripsi saja atau lebih complicated sampai kita mendapatkan insight monggo mas ini last sebelum kita masuk untuk Mbak Marisa nih ini hati-hati ya kalau menempuh S3 itu S3 itu kan sudah spesialisasi jadi menurut saya orang itu kalau sudah S3 spesialisasi itu berarti kan ilmunya sudah harus dia kalau di Eropa itu beda sama Amerika ya kalau Eropa itu kalau kita mengambil satu bidang itu sampai dalam sekali bidang itu yang akan terus dikejar sampai ngelotok sampai sampai betul-betul faham sampai akar-akarnya jadi kalau ingin menjadi akademisi S3 nya itu disesuaikan dengan satu tentu saja interes interes kita ya kedua disesuaikan dengan bidang yang didalami di universitas yang ingin dimasuki gitu misalkan gini kalau bidangnya statistika saat ini di Indonesia ya ngambilnya lebih ke arah statistika gitu bukan ke computationnya karena mohon maaf ini sebagian universitas Indonesia itu masih sedikit agak kaku dalam sisi linearitas bidang ini kan makanya kalau di Eropa kan linearitas itu dimasukin tempat sampah gitu karena yang penting Anda pakar di bidang itu yang kita perlukan gitu jadi menurut saya apa tergantung interes tapi juga tergantung kalau Mbak Marisa ini bekerja sebagai dosen kan tentu saja terikat dengan apa yang diperlukan oleh universitas gitu kalau Mbak Marisa bukan dosen saya cuma bilang ya tergantung yang kita sukai saja cuma kita harus hati-hati bahwa S3 itu itu komitmen untuk Bianes jadi begitu masuk bidang itu ya kita gak bisa keluar dari bidang itu 100% tetap aja akan terbawa-bawa terus gitu untuk Mas Fahmi ini analis yang paling banyak ya macam-macam lah banyakan sih high dimensional method ya high dimensional regression functional regression GLM with random effects multivated methods banyak dipakai kombinasi antara itu semua dipakai banyak kok itu dimension reduction itu hanya salah satu hal saja in real case you do you can do you can use any of any analysis tools right iya iya dan gak sama satu kita bisa lihat kondisinya mana yang dipakai betul-betul Mas Harif ini sudah mendekati jam 10 waktu sini mungkin kita ini kalau ada pertanyaan nanti tadi sudah ada emailnya mungkin bisa langsung ke Pak Arief nanti atau ke kami nanti akan diarahkan ke Pak Arief ada apa ya kini inisiasi untuk sering belajar tadi kan terutama bahwa data itu sekali lagi dengan ada data yang banyak ini kita butuh juga apa tadi data saintis yang harus ngerti statistical thinking kalau tidak malpraktik kita kalau tidak jadi masalah kita mungkin tadi banyak sekali memang untuk untuk menjadi satikan tinggi tadi dari pengalaman baca diskusi dan juga banyak hal yang harus kita lakukan saya itu pengen sekali bisa melihat lebih banyak kolaborasi dan lebih banyak itu short courses atau workshop untuk menaikkan kompetensi teman-teman kita data saintis yang atau siapapun yang terlibat dengan data di Indonesia menurut saya apa namanya ini prospek kita masih cerahlah ke depan paling tidak 50, 60, 100 tahun ke depan prospek kita cerah kalau kita bekerja di bidang data analytics topik data analytics jadi akan lebih baik kalau kita lebih sering adakan short courses workshop dan terarah mas Tio jadi terarah itu begini oke kita short course sekarang itu dasar-dasarnya dulu misalkan mengenai apa itu probabilitas yang sederhana saja terus mengacu kepada distribusi terus ke arah tipe-tipe data dan seterusnya terus nanti akan mengarah ke apa sehingga sehingga apa ininya itu terukur gitu nanti hasilnya itu bisa terukur dan lebih 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 applicable untuk aplikasi data analytics di berbagai bidang itu gitu sambil diselingi oleh workshop mengenai sharing experience beberapa rekan kita yang bekerja di bidang-bidang tertentu sehingga nanti teman-teman kita itu bisa link gitu loh oh yang saya pelajari mengenai satisikleting itu begini oh ternyata begitu pemakaiannya oh jadi baru nyambung oh begitu oh begitu interpretasinya jadi bisa merasakan sendiri kan seperti saya sampai katanya harus full circle gitu saya kira gitu aja terima kasih banyak mas Tia dan teman-teman mas Sarif jadi materi yang sudah diberikan bisa kita sirkulasi mas? iya tadi kan sudah saya kirim ke mas Tia ya nanti saya sirkulasi ke semua ya oke iya boleh silahkan oke terima kasih masih kita tutup terima kasih para partisipan nih para peserta betah selama 2 jam setengah untuk kita berdiskusi dengan Pak Arief Gusanto dari UK dan kita mempelajari banyak hal bahwa memang tidak hanya masalah coding tapi salingkan thinking menjadi jauh lebih penting daripada untuk bisnis analisis dan juga untuk data analisis di berbagai bidang terima kasih kita tutup mungkin itu saja kita tutup terima kasih Mas Arief dan salam buat untuk keluarga dan teman-teman semua terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat malam semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih hostnya luar biasa Mereka sibuk ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.